Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan Bab 511 Pertarungan Adil. Kesadaran Suoyu jernih saat ini, tetapi tubuhnya telah terluka parah. Setelah waktu ini, dia tidak akan pernah menggunakan kekuatan bayangan langit lagi, karena konsekuensinya sangat serius. Jika tubuhnya terluka parah, jika lebih serius, jiwa akan menghilang, dan tubuh akan diserang oleh kekuatan bayangan hari itu. Roh pohon juga menggunakan kekuatan yang sangat kuat untuk menjaga jiwanya agar tidak ditelan oleh kekuatan bayangan hari itu. Jika tidak, dia akan tamat sekarang. Tiga hari kemudian, tubuh Suoyu akhirnya bisa bergerak. Dia mengeluarkan pil lumpur dan menelannya ke dalam perutnya. Pil lumpur ini mengandung kekuatan kehidupan yang dapat memperbaiki tubuhnya lebih cepat dan membuatnya pulih dengan cepat. Pada saat ini, dia juga memiliki kekuatan untuk berbicara. Bocah Suoyu, saya tidak tahu harus memanggil apa orang tua itu. Suanyi, kata lelaki tua itu sambil tersenyum, tetapi ekspresinya sedikit sedih. Orang-orang yang disegel telah mengalami kesepian dan kesendirian selama bertahun-tahun. Suoyu juga bersimpati karena Sui Rui seperti ini, tetapi reaksi roh pohon sangat kuat, serunya, dan berkata, Suanyi berasal dari Jiu Suan. Murid, dia adalah murid pertama Jiu Suan. Dia dijemput oleh Jiu Suan untuk membesarkannya. Dia selalu diperlakukan oleh Jiu Suan sebagai putranya sendiri. Suanyi Tianjun cukup terkenal di surga saat itu. Tetapi mereka tidak mengharapkan dia datang ke sini. Mendengar nama ini, Suoyu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan hormat, ternyata itu adalah Suanyi Tianjun yang terkenal. Oh, namaku masih diwariskan ke hari ini? Suanyi menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya, tetapi dia juga sedikit bingung. Dia menyadari bahwa dunia ini bukanlah surga, tetapi dunia tempat tinggal naga ajaib dan tidak banyak orang yang tahu tentang surga. Aku mendengar tetua menyebutkan masalah surga. Ketika dia berbicara tentang Jiu Suan Tianjun, dia menyebutkan masalahmu. Suoyu tersenyum dan berkata, lelaki tua di depannya adalah seorang Tianjun dan dia juga murid tertua Jiu Suan secara alami tidak lemah jika ada cara untuk mengeluarkannya, tidak perlu takut dengan kekuatan jahat itu. Berpikir untuk keluar, Suoyu merasa sangat tidak berdaya, ada empat orang di tingkat Tianjun, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat membuka segel, dan Suoyu tidak tahu kapan dia bisa keluar. Apa yang membuatnya tertekan adalah wang tertutup ini terputus dari dunia luar, dan pesan hanya dapat dikirim dengan kekuatan mental yang sangat kuat, yang juga berarti dia tidak dapat berkomunikasi dengan Sui Rui melalui Xuan Mohun. Oh, Tuan, dia sudah tua. Mendengar Suoyu menyebut Jiu Suan Tianjun, wajah Xuanyi penuh kesedihan. Meskipun prestasi Jiu Suan Tianjun tampak bodoh, dia dihormati oleh banyak orang. Itu bisa dianggap sebagai manusia kaisar, tetapi dengan cara yang sangat ekstrim. Tianjun Suanyi, kenapa kamu di sini? Kamu masih bersama ketiga binatang ini? Suoyu bertanya dengan tatapan dingin pada putra ketiga Jiu Suan. Mereka adalah beberapa putra Tuan. Secara tidak sengaja, saya mengetahui keberadaan mereka, dan kemudian menerobos lingkaran sihir. Tetapi mereka baru saja keluar dan ingin melahap saya, jadi saya hanya dapat mengambilnya, masukkan segel ini lagi. Suanyi meratap, dia dan putra ketiga Jiu Suan telah berada di sini selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu tentang putra ketiga Jiu Suan. Ketika dia mengetahui pengalaman hidup putra ketiga Jiu Suan, dia juga sangat marah. Aku juga. Suoyu memberitahu Xuanyi bagaimana dia masuk ke sini, menyebabkan wajah Xuanyi dipenuhi dengan kebencian. Xuanyi Tianjun, meskipun saya menghormati Jiu Suan Tianjun, ketiga putranya benar-benar pantas mati. Saya harus membunuh mereka. Zuoyu berdiri dan berjalan menuju ketiga putranya Jiu Suan. Di antara mereka, energi dalam tubuh ditekan, tetapi Zuoyu tidak mengolah energi, tetapi mengolah tubuh fisik, jadi dia percaya diri untuk membunuh ketiga orang itu. Kakak Suo, jangan lakukan apa-apa. Tunggu sampai lukamu sembuh. Suanyi buru-buru menarik Zuoyu kembali. Mengapa dia tidak ingin membersihkan rumah, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh ketiganya? Putra Jiu Suan di ruang tertutup ini, dia telah mencoba berkali-kali sebelumnya, tetapi dia hanya bisa melawan mereka bertiga secara merata, dan pada akhirnya keduanya menderita kerugian. Cedera Suoyu baru saja sembuh sedikit, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkan Suoyu mati. Ya, aku mendengarkanmu. Zuoyu berpikir sejenak, dan kemudian kembali ke posisi semula dengan Suanyi. Mereka juga berada di tepi ruang tertutup ini, dan masih ada jarak dari Jiu Suan Sanji. Bisa tidak mendengar percakapan mereka. Kakak Suo, aku juga membunuh ketiga bajingan kecil itu, tapi aku bukan lawan mereka. Setelah memasuki ruang tertutup ini, kekuatan kita telah banyak melemah, jadi jika kamu ingin mengalahkan mereka, kamu juga harus menjaga tubuhmu sebelumnya. Pergi. Mereka bertiga bekerja sama, tulang lamaku tidak tahan sama sekali, tetapi jika kita bergabung, itu mungkin terjadi. Wajah Suanyi juga penuh kegembiraan. Selama bertahun-tahun, dia telah waspada sepanjang waktu. Waktu putra ketiga Jiu Suan, dan putra ketiga Jiu Suan juga waspada. Beberapa hari yang lalu, segelnya rusak, dan saat itu mereka bertiga berjalan ke depan, keluar lebih awal, dan menutup segelnya, tapi itu baiklah sekarang, putra ketiga Jiu Suan telah dibawa kembali. Zuoyu mengobrol dengan Suanyi tentang dunia kultifasi di sini, yang membuat Suanyi sangat terharu. Tianjun Suanyi, apakah kamu punya cara untuk membuka segel dari dalam? Zuoyu bertanya dengan harapan di wajahnya, karena Tianjun Suanyi ini telah membuka segel sebelumnya dan melepaskan ketiga putra Jiu Suan. Suanyi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang, aku hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan di sini, jika aku tiba-tiba kehabisan tenaga, maka aku akan dibantai oleh ketiga bajingan kecil itu. Zuoyu memutar. Matanya dan berkata, saya memiliki Dragon Ball of Shenlong, dapatkah Anda memobilisasi kekuatan di dalam? mendengar kata, Dragon Ball, mata Suanyi melebar, dan kemudian dia berbisik, apakah ini benar? Saya menggunakan benda ini untuk buka segelnya, jika kamu punya cara, kita harus membunuh ketiga bajingan itu dulu. Zuoyu juga berkata dengan suara rendah. Jika Anda benar-benar memilikinya, ada harapan bagi saya untuk keluar. Segel ini dibuat dengan tergesa-gesa, jadi relatif sederhana. Selama saya dapat memiliki sumber energi yang kuat di dalam, saya dapat memecahkannya, wajah penuh dengan air mata ini adalah ekstasi. Suanyi adalah murid tertua Jiyusuan Tianzun, dan Jiyusuan Tianzun adalah penguasa formasi dan batasan, jadi Suanyi juga cukup mahir dalam formasi dan batasan. Ketiga putra Jiyusuan juga mulai berdiskusi di sana. Kakak, setelah anak itu masuk, dia berbaring seperti anjing mati selama beberapa hari. Sepertinya kekuatan bayangan hari itu berdampak besar pada tubuhnya. Dia ingin datang sekarang, tapi dia akhirnya dihentikan oleh orang tua itu. Luka fisiknya masih sangat serius. Mengapa kita tidak pergi sekarang, bunuh anak itu, dan hindari masalah di masa depan? Kakak kedua, kekuatan orang tua itu sama dengan kita. Sekarang, dan senjata kita semua menjadi gila saat kita bertarung. Anak itu memecahkannya, dan lelaki tua itu masih memiliki banyak senjata bagus di tangannya. Jika kita menyusahkannya, maka kita akan mendapat masalah, dan sekarang dia tidak melakukannya. Sepertinya tidak tahu bahwa kita tidak memiliki senjata, kata sang kakak. Saudaraku, jangan khawatir. Kekuatan asli anak itu bahkan tidak mencapai alam surga, jadi dia menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tidak apa-apa jika dia tidak cacat. Saya pikir semua energi di tubuhnya harus terluka sekarang, tapi bagaimana kita bahkan jika mereka semua setingkat Tianjun, apakah kamu takut padanya, anak laki-laki yang belum mencapai surga? Kita bisa mengabaikannya, kata anak ketiga. Apa yang dikatakan saudara laki-laki ketiga benar, kita cocok bersama dan tidak lemah, kalau tidak kita tidak akan bisa merontokkan beberapa gigi orang tua itu. Kakak laki-laki itu tertawa. Setelah Zuoyu mendengar percakapan mereka, wajahnya penuh senyuman. Dia memiliki jiwa iblis yang misterius, jadi tentu saja dia bisa mendengarnya. Saat ini, dia lebih percaya diri dalam membunuh Jiyus Wansansi. Di ruang tertutup ini, dibandingkan dengan itu adalah kekuatan tubuh fisiknya, Zuoyu masih sangat percaya diri dengan tubuh fisiknya. Yuji dan Suiroi membawa ketiga wanita yang terluka itu ke lembah naga iblis. Budak naga secara alami mengetahui hubungan antara Suiroi dan Zuoyu, jadi dia mengirim kelima wanita itu kembali ke dunia biara dengan pembentukan istana naga iblis di antara mereka. Dalongmu tidak bertanya tentang urusan Zuoyu, tetapi dia menduga Zuoyu pasti dalam masalah, jika tidak, dia tidak akan membiarkan kelima wanita ini datang ke sini untuk menemukannya. Sudah lebih dari setengah bulan sekarang, dan Zuoyu telah pulih seperti sebelumnya. Ini semua setelah dia meminum pil lumpur. Dia mengkhawatirkan orang-orang dari istana naga dan klan surgawi, karena orang-orang itu akan segera datang ke benua dao ke atas. Suanyi Tianjun, izinkan saya memberitahu Anda, ketiga orang itu tidak memiliki senjata, jadi peluang kita akan lebih besar. Zuoyu tersenyum, karena dia tidak bisa duduk diam lagi, dia harus meninggalkan tempat ini dengan cepat, dan membawa bantuan kekembali ke dunia monastik. Setelah Suanyi mendengarnya, wajahnya benar-benar menunjukkan kegembiraan, tentu saja, jika ketiga bajingan itu tidak memiliki senjata, saya dapat mengalahkan mereka sendiri, tetapi jika saya mendorong mereka, mereka akan melawan saya dengan keras, dan kemudian mati bersama. Tapi sekarang berbeda, karena kamu ada di sini. Suanyi tidak tahu banyak tentang Suoyu, tapi dia tidak meremehkan Suoyu, yang bisa menyimpan Dragon Ball selamanya, memecahkan segel, dan membunuh Jiu Suansan dia saat kritis putranya tiba di sini, terluka parah dan sembuh begitu cepat, dia pasti bukan orang biasa. Suoyu tidak meminta Suanyi untuk membantunya sekarang, tetapi dia tahu bahwa selama Suanyi ini bisa keluar, meskipun tidak, Suanyi ini akan mengambil inisiatif untuk meminta bantuannya, adapun karakter Suanyi, dia telah ditegaskan oleh roh pohon, tidak seperti ketiga putra Jiu Suansan sebelumnya. Tidak masalah, pertempuran ini akan menjadi pertempuran terakhirku di tempat hantu ini. Suara Suanyi sedikit bergetar, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Suoyu tertawa, mengeluarkan dua botol anggur berkualitas, dan mereka berdua meminum semuanya dalam satu tegukan, lalu berjalan menuju tempat putra ketiga Jiu Suansan berada. Melihat Suoyu dan Suanyi mendekat, wajah ketiga putra Jiu Suan Bang Surangsur menjadi serius, hal yang mereka tunggu-tunggu dan tidak ingin terjadi akhirnya datang. Pikiran Jiu Suansansi berubah dengan cepat, memikirkan berbagai cara untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Kakak tertua, kamu baru saja menerima seorang adik laki-laki, dan kamu datang menemui kami? Tapi sekali lagi, kita sudah tidak bertarung satu sama lain selama ratusan tahun. Haruskah kita mengadakan persaingan yang sehat hari ini? Kata bos dari perusahaan tersebut. Putra ketiga Jiu Suan. Oh, kamu benar-benar memiliki kata, keadilan, dalam pikiranmu. Mataku terbuka lebar hari ini. Suanyi tertawa, dan mengeluarkan pedang panjang dengan cahaya putih, dan dia tahu itu adalah pedang peri sekilas, dan dia bukan orang biasa, karena dia sudah tahu bahwa putra ketiga Jiu Suan tidak memiliki senjata, dia tentu saja tidak sopan. Bab 512 Hooligan yang melawan. Zuoyu dapat melihat jejak ketakutan dari ketiga putra Jiu Suan ini ada di ruang tertutup, energinya disegel, dan mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik dan senjata yang kuat, dan senjata mereka ada di luar dan Zuoyu saat Yu bertarung satu sama lain, Zuoyu menghancurkan mereka semua. Mereka semua mengertakan gigi dan menatap Zuoyu. Kakak tertua, jangan main-main lagi. Kami tahu bahwa kami mungkin mati kali ini, jadi kami ingin mati sedikit lebih bahagia, dan bertarung dengan adil. Di masa lalu, kami bertiga bergabung untuk bertarung bersama, belum pernah sebelumnya. Kami telah melakukannya sendiri, dan kami juga ingin melihat level kami sendiri. Kakak laki-laki itu berkata bahwa itu masuk akal, yang membuat Zuoyu dan Xuanyi tertawa diam-diam. Xuanyi melirik Zuoyu dan berkata, Kakak Zuoyu, menurutmu ada yang salah dengan otak mereka? Mereka bertiga mungkin bisa menang bersama, tapi mereka bilang ingin pertarungan yang adil. Melihat foto Xuanyi, tersenyum, Zuoyu juga tertawa dan berkata, tidak apa-apa, kadang-kadang anjing tidak makan kotoran. Mendengar kata-kata Zuoyu, ketiga putra Jiyu Xuan memelototi Zuoyu, ingin membunuh Zuoyu, tetapi Zuoyu menatap mereka dengan tatapan tajam. Senyum. Melihat bahwa Xuanyi dan Zuoyu tidak mau melawan mereka secara adil, kakak laki-laki itu menutup matanya, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, dan berkata, kami tahu apa yang telah kami lakukan di luar hati nurani, bahkan jika kami terjebak. Di sini saya belum merenungkannya selama bertahun-tahun. Sejujurnya, kami tidak yakin bahwa kami dapat memenangkan Anda sekarang. Kami takut mati, jadi kami tahu nilai kehidupan. Kami harap Anda dapat melihat demi ayah saya dan beri kami kesempatan untuk membiarkan Ayo bertarung dengan jujur, duel yang adil, sehingga kami akan mati tanpa penyesalan, kami hanya ingin menggunakan darah kami sendiri untuk menghapus dosa yang telah kami lakukan. Mendengar kata-kata ini, Zuo Yu juga harus. Saya mengagumi kekuatan ketiga putra Ji Usuan. Pada titik ini, mereka masih bisa membuat orang lain bersimpati dengan mereka. Sungguh menakjubkan untuk mengatakan itu, dan bahwa Suanyi tampaknya terinfeksi oleh mereka, tetapi kecemerlangan yang terpancar di mata lamanya membuatnya merasa kagum, Zuo Yu lega, lagi pula, Suanyi juga orang yang menderita kerugian besar, dan dia tidak akan menderita untuk kedua kalinya. Tiga juniorku yang baik, kamu berbicara tentang bagaimana bertarung dengan adil. Hanya ada dua dari kita di sini, dan kamu punya tiga. Suanyi bertanya dengan ringan. Ketiga putra Ji Usuan semuanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, karena mereka melihat sedikit harapan, dan sang kakak berkata, bertarung sendirian, bertarung tiga kali, pihak manapun yang memenangkan dua pertandingan terlebih dahulu akan dianggap sebagai pemenang, dan pihak yang kalah akan melakukan bunuh diri, atau dibunuh. Oh, tapi kita hanya ada dua, kata Suanyi. Ini mudah ditangani. Anda memainkan dua pertandingan terlebih dahulu. Saat ini, akan ada tiga situasi. Satu adalah Anda kalah dua pertandingan, yang lain kami kalah dua pertandingan, yang ketiga adalah kami masing-masing memenangkan satu pertandingan, dan di game ketiga, menunggu kalian berdua. Luka keduanya sudah sembuh, dan karena kamu hanya melihat satu orang bertarung dengan orang ketiga di pihak kita, itu adil, kata sang kakak. Zuoyu memikirkannya, ini memang adil, jika pertarungan yang adil harus dilakukan, kontrak diperlukan, jadi dia tidak takut dengan penipuan mereka, tapi apa gunanya bagi mereka. Zuoyu tidak bisa mengetahuinya, begitu pula Suanyi. Ada banyak keuntungan bagi mereka. Pertama, mereka akan meminta agar senjata tidak dapat digunakan dalam duel yang adil. Saat ini, kekuatan kedua belah pihak akan sama, sehingga mereka masih memiliki peluang bagus untuk memenangkanmu. Kedua, mereka pikir kamu adalah kesemek yang lembut mudah dikalahkan, jadi mereka datang dengan metode ini. Ketiga, orang-orang pengkhianat seperti mereka pasti akan curang dalam pertempuran, kata Roh Pohon. Mengapa kami harus memberimu kesempatan? Kami membunuhmu sekarang, dan kamu dapat mencuci semuanya dengan darah, dan kamu tidak perlu melalui banyak masalah. Dan kami masih memiliki risiko kalah, bagaimanapun, itu adalah sama tidak peduli bagaimana kami membunuhmu, dan kami tidak dapat menyingkirkannya mulai sekarang. Kamu mendapatkan keuntungan sekecil apapun. Kami pikir tidak perlu bertengkar secara adil denganmu. Zhuoyu tersenyum dan berkata, dia tahu bahwa putra ketiga Jiu Xuan memiliki fondasi yang kuat, dan dia ingin memeras sesuatu. Ketika Xuanyi mendengar kata-kata Zhuoyu, dia juga tersenyum tulus. Tiga saudara laki-laki kami mengira kami akan disegel, jadi kami menyembunyikan beberapa hal di surga sebelumnya. Jika kami kalah, kami akan memberimu peta ke tempat itu. Kata kakak laki-laki itu, dan mengeluarkan Yu Jian melanjutkan, jika Anda setuju dengan itu, maka segera buat kontrak dengan kami. Zhuoyu memandang Xuanyi, hanya untuk melihat Xuanyi mengangguk, menyatakan persetujuan, harta karun putra ketiga Jiu Xuan membuat banyak orang tamak. Oke. Zhuoyu setuju, dan Xuanyi juga mengangguk. Putra ketiga Jiu Xuan kita akan melakukan pertarungan yang adil antara Xuanyi dan pahlawan muda ini. Selama periode ini, kedua belah pihak tidak diizinkan menggunakan senjata, jika tidak, mereka akan mendapat serangan balik dari kontrak. Kata kakak laki-laki itu banyak aturan, dan mereka bertiga menembakkan tembakan dari dahi mereka, kelompok kecil cahaya. Zhuoyu dan Xuanyi telah lama berpikir bahwa mereka akan memiliki banyak aturan, dan mereka mendengarkan dengan cermat, dan setelah menemukan tidak ada yang merugikan mereka, mereka juga menembakkan dua sinar cahaya dari dahi mereka. Zhuoyu mengetahui nama mereka bertiga sejak mereka melaporkan nama mereka, yang tertua adalah Xuan Guang, yang kedua adalah Xuan Hui, dan yang ketiga adalah Xuan Yao. Oke, kontraknya selesai. Jika kita mati, jejak spiritual pada batu giyok ini juga akan hilang. Maka kamu secara alami dapat melihat peta di dalamnya. Ambillah sekarang. Kata Xuan Guang. Slip giyok dipegang di tangan Zhuoyu. Dia menyuntikkan sedikit kekuatan spiritual, dan menemukan bahwa memang ada jejak spiritual. Jika dia menerobosnya, isi slip giyok akan hilang. Hanya ketika mereka bertiga mati baru bisa mereka melihat apa yang ada di dalamnya hal-hal, kontrak telah selesai, kontrak telah selesai, jadi Zhuoyu tidak khawatir tentang kecurangan mereka, jika tidak mereka akan dikontrak sekarang. Zhuoyu menyerahkan slip giyok itu kepada Xuan Yi. Xuan Yi juga melihatnya, lalu menyerahkan slip giyok itu kepada Zhuoyu. Dia sepertinya tidak tertarik. Oke, siapa di antara kalian yang akan bertarung lebih dulu? Xuan Guang memandang Zhuoyu dan Xuan Yi. Aku akan datang duluan. Xuan Yi maju selangkah dan menatap Jiyu Xuan Shanzi dengan dingin. Jika dia bertarung sendirian, dia memiliki peluang besar untuk menang. Yang bertarung melawan Xuan Yi adalah bos Jiyu Xuan Shanzi. Xuan Guang Zhuoyu dan dua lainnya mundur kekejauhan. Meskipun Xuan Yi terlihat seperti orang tua berambut putih, kekuatannya tidak lemah dan kecepatannya juga sangat cepat. Mengambil beberapa langkah dengan ringan, seperti air yang menyentuh capung, dia terbang di depan Xuan Guang dan menembak enam atau tujuh dalam sekejap mata. Pukulan dilemparkan ke tubuh Xuan Guang tanpa pandang bulu. Meskipun mereka tidak mengolah tubuh fisik, mereka telah mencapai tingkat Tian Jun dan tubuh mereka juga telah dilatih dalam kecepatan dan kekuatan, jadi mereka tidak lemah. Sebagian besar pertempuran biasa mereka adalah menggunakan senjata, lalu mentransfer kekuatan dari tubuh ke senjata, lalu menggunakan beberapa formasi pada senjata dan keterampilan yang mereka latih untuk meningkatkan energi dan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Jika mereka adalah prajurit, mereka akan secara khusus meneliti dan menciptakan beberapa seni bela diri. Seni bela diri ini mengandalkan serangan kelemahan tubuh manusia, sehingga kekuatan tubuh fisik dapat lebih baik digunakan. Tentu saja, seni bela diri sangat sedikit. Seperti Suoyu yang menjaga kekuatan tubuh fisik. Sebagian besar seni bela diri yang dipelajari Suoyu sebelumnya perlu menggunakan energi yang terkondensasi di dantian, jadi dia harus mengembangkan beberapa seni bela diri yang cocok untuknya, dia tidak seperti Li Feng, yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya untuk bertarung sesuka hatinya. Dengan kecepatan yang cepat, kekuatan super, dan kontrol yang presisi, pedang ini dapat menusuk dengan cepat dan tepat kemanapun dilihatnya. Dalam pertarungan jarak dekat, semua orang tidak bisa mengatakan bahwa pertahanan mereka sempurna, kesenjangan mereka diisi dengan kecepatan atau metode lain, sehingga Anda dapat melihat kekurangan orang lain dalam sekejap, dan Anda tidak bisa menjadi yang tercepat dan tercepat, menusuk dengan akurat. Namun, Li Feng dapat melakukannya di antara lawan dengan level yang sama, bahkan jika seseorang lebih kuat darinya, akan sangat sulit untuk melawannya, karena kekurangan mereka tidak dapat diperbaiki. Pertempuran antara Suanyi dan Suang Wang, pintu kosong penuh embun, kedua belah pihak dapat melihat, mereka mencoba menyerang tempat lawan yang tidak dijaga, tetapi mereka semua diblokir oleh lawan dengan kecepatan tercepat, atau ketika mereka menyerang orang lain, yang lain juga akan menyerang untuk menyerangnya. Cara mereka berkultivasi awalnya tidak cocok untuk pertarungan jarak dekat semacam ini, melihat pertarungan antara Suan Guang dan Suanyi, Suoyu lebih percaya diri saat ini, karena dia mengolah tubuh fisik, dan berada di atas kecepatan dan kekuatan. Sebanding dengan mereka, serangan Suanyi saat ini seperti menggunakan pedang, dia menggunakan lengannya sebagai pedang, dan Suoyu diam-diam mengerutkan kening, karena Suanyi memiliki banyak kekuatan, tetapi dia tidak dapat menggunakannya secara langsung. Pertarungan ini bisa dibilang sangat membosankan. Pada awalnya, mereka membandingkan gerakan dan kekuatan, tetapi pada akhirnya, mereka semua membandingkan daya tahan. Tubuh mereka mengalami luka dengan derajat yang berbeda-beda, dan wajah mereka juga memar. Suanyi Tianjun ini tidak akan gagal. Zuoyu melihatnya selama setengah jam, merasa sangat bosan, tetapi juga sangat khawatir. Pada saat ini, dia ingat bahwa Suanyi telah memberitahunya bahwa dia telah bersamanya di tempat ini. Ini tiga putra Jiyusuan telah bertarung berkali-kali, jika mereka bertarung seperti ini, Zuoyu harus mengagumi mereka. Tidak, Tianjun Suanyi masih memiliki banyak kekuatan fisik, kata Roh Pohon. Karena ini pertarungan yang adil, Anda tidak boleh minum pil dan hal lain yang memulihkan kekuatan fisik Anda. Kekuatan fisik Suanyi dan Suan Guang menurun, dan mereka kehabisan napas saat ini. Ketika mereka menyerang, setiap gerakan adalah untuk saling menyapa dengan seluruh kekuatan mereka. Itu terlihat sangat ganas, tetapi sebenarnya itu hanya membuang-buang energi. Zuoyu tidak tahan lagi. Ketika orang-orang ini memiliki kekuatan abadi yang kuat, pertempuran mereka luar biasa dan spektakuler. Tetapi sekarang mereka bertarung seperti hooligan yang saling bertarung, hampir berguling-guling di tanah. Suanyi jelas berada di atas angin. Dia mencubit leher Suan Guang dengan kuat dengan satu tangan, sementara tangan lainnya dengan gila-gilaan memukul perut Suan Guang. Tangan Suan Guang juga memukuli Suanyi dengan ganas. Meskipun tinju Suanyi tidak teratur, mereka masih sangat kuat, memukul perut Suan Guang terus-menerus, dan kemudian tenggorokan Suan Guang yang dicubit, mengeluarkan suara, klak. Wajah Suan Guang berubah menjadi biru dan ungu dan darah meluap dari sudut mulutnya. Tinju Suanyi tidak hanya mengenai perutnya, tetapi juga mengenai ketiaknya, membuat lengannya mati rasa dan tidak dapat menggunakan kekuatannya, sehingga Suanyi tidak terpengaruh. Sekarang serangan tinju kacau Suan Guang. Bab 513 Kekuatan Guntur Salah satu tangan Suan Guang tiba-tiba menekan punggung Suanyi, memeluk punggung Suanyi dengan erat, hanya untuk mendengar Suanyi tiba-tiba mengeluarkan raungan tajam, mata Zuoyu segera menyipit sedikit. Dia melihat kuku Suan Guang tiba-tiba menjadi lebih panjang dan menjadi sangat tajam, dia membiarkan kukunya menembus utara Suanyi. Darah sudah mengucur dari punggung Suanyi, terlihat bahwa paku-paku itu tertusuk sangat dalam, dan wajah Zuoyu penuh amarah. Ketika mereka menandatangani kontrak, mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak boleh menggunakan senjata, tetapi paku adalah bagian dari tubuh mereka, jadi ini bukan pelanggaran. Suanyi meletakkan kakinya di perut Suan Guang, dan kemudian dengan cepat melepaskan diri dari baju besi tajam Suan Guang. Suanyi sekarang berjarak sekitar 30 langkah dari Suan Guang. Dia terengah-engah dan memelototi Suan Guang. Sebelum itu, dia bisa membayangkan bahwa Suan Guang akan menggunakan beberapa trik tercelah. Dia telah waspada, tetapi dia telah bertarung dengan Suan Guang untuk sementara setelah itu, dia tidak melihat Suan Guang menggunakan trik tercelah, hanya ketika dia berpikir dia akan mengalahkan Suan Guang. Dia tiba-tiba santai. HMPH, anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Suanyi mencibir. Menilai dari ekspresinya, dia menderita luka serius setelah ditusuk oleh baju besi tajam Suan Guang barusan. Salah satu tangan Suan Guang berlumuran darah, tetapi darah benar-benar meresap ke kulitnya perlahan, dan perlahan menghilang. Dia baru saja menghisap darah. Suan Guang menjilat jejak darah yang tertinggal di kukunya yang panjang, dan berkata dengan senyum sinis, darah lelaki tua itu tidak buruk. Kontrak itu tidak menjadi bumerang bagiku, jadi itu adil. Suang Wang tidak menderita reaksi. Karena dia tidak melanggar aturan yang dia tetapkan saat menyelesaikan kontrak, jadi dia baik-baik saja sekarang, dan dia telah menyerap banyak darah Suanyi. Ketiga orang ini memangsa putra ibu, dan trik melahap dapat digunakan dalam keadaan apapun, kata Roh Pohon. Suan Hui dan Suan Suan, yang menyaksikan pertempuran, juga tertawa jahat, dan cara mereka memandang Suo Yu saat ini seperti serigala melihat kelinci putih kecil, mereka menambah banyak kekuatan. Setelah mereka menyedot semua darah Suanyi, bahkan jika Suanyi tidak, mereka tidak akan dapat melanjutkan pertempuran setelah sebulan, dan mereka akan menjadi orang yang menang pada saat itu. Baru kemudian Suo Yu dan Suanyi tahu bahwa ketiga bersaudara itu memiliki keyakinan besar untuk datang memenangkan pertempuran ini. Suo Yu mengepalkan tangannya erat-erat, dan berkata dengan dingin, Tian Jun Suanyi, kamu harus mengaku kalah. Jika kamu terus melawannya, dia hanya akan menghisap lebih banyak darah. Suanyi baru saja ditangkap tiba-tiba, banyak darah disedot, jika terus berlanjut, jika Anda tidak hati-hati, kemungkinan besar Anda akan tersedot sampai kering. Namun, dia juga sangat mengkhawatirkan Suo Yu. Jangan khawatir, aku sudah punya cara untuk menghadapi mereka. Suo Yu menata putra ketiga Jiyusuan, dan tiba-tiba menunjukkan senyum berbahaya, yang membuat putra ketiga Jiyusuan terlihat sedikit khawatir. Aku mengaku kalah. Teriak Suanyi, dia percaya pada Suo Yu, dia telah melihat kekuatan fisik Suo Yu sebelumnya, dan dia pulih dengan cepat setelah menerima cedera semacam itu. Haha, aku mengaku kalah sekarang. Tunggu saja anak itu disedot sampai kering. Jika anak itu disedot sampai kering, itu berarti kamu kalah. Jika kamu kalah, kamu akan bunuh diri. Suan Guang tertawa keras. Untuk Suo Yu, dia tapi dia tidak memperhatikannya sama sekali, bahkan lelaki tua ini bisa membuatnya mengaku kalah, apalagi anak nakal. Dan dia adalah seorang pria yang baru saja pulih dari cedera serius. Suo Yu mendukung Suanyi, mengeluarkan pil tanah liat dan memasukkannya ke mulutnya, lalu berbisik. Makan ini, bahkan jika kamu merasa lebih baik, jangan beritahu mereka, kamu harus berpura-pura setengah mati. Setelah Suan, Yi memakan pil lumpur, dia hanya merasa bahwa tubuhnya sedang diperbaiki oleh kekuatan aneh, dan sejumlah besar darah yang baru saja hilang berangsur-angsur pulih ada juga senyum aneh di wajahnya, lalu dia menganggup. Mengambil ramuan setelah pertempuran tidak dianggap sebagai pelanggaran. Setelah Suo Yu membiarkan Suanyi duduk di tanah, dia berjalan menuju ketiga putra Jiu Suan, siapa di antara kalian yang akan datang untuk bertarung. Aku Suan Hui, aku telah memanfaatkannya, jadi aku membiarkanmu mengambil langkah pertama. Suan Hui itu berjalan ke tengah, dan berkata sambil tersenyum, tepat setelah dia selesai mengatakan ini, Suo Yu sudah bergegas, kecepatannya seperti teleportasi, dan dia datang ke Suan Hui dalam sekejap mata. Lalu mengayumkan tinjunya dan membantingnya ke hidung Suan Hui yang terbalik, hanya mendengar, klik, hidung indah Suan Hui telah tenggelam dalam, dan darah mengalir dari hidung. Suo Yu menghancurkan tulang hidung Suan Hui dengan satu pukulan wajah Suan Hui penuh kesakitan saat ini, wajahnya yang tampan terpelintir, dan dia mengerang kesakitan, tetapi Suo Yu hanya tersenyum, dan bergegas seperti kilat, menendang dengan satu tendangan, dia menendang perut Suan Hui dengan keras, kekuatan besar menendang Suan Hui ke udara. Dan terdengar, klik, lagi, Suo Yu dapat merasakan bahwa Suan Hui telah mematahkan beberapa tulang rusuk. Yang digunakan Suo Yu adalah kekuatan tubuh fisiknya yang kuat, apakah itu kecepatan atau kekuatan? Dia lebih kuat dari mereka. Setelah Suan Hui terbang dengan teriakan, sebelum mendarat, Suo Yu dengan cepat memindahkan tubuhnya ke tempat dia akan jatuh, dan menekan lututnya dengan kuat ke pinggang Suan Hui. Suara patah tulang terdengar oleh Suan Hui kewalahan oleh teriakan, Suan Guang dan Suan Yao juga bergidik. Suo Yu tidak berhenti, dia tidak bisa memberi Suan Hui kesempatan untuk mengaku kalah. Tepat setelah Suan Hui dibanting oleh lutut Suo Yu, dia menggunakan sikunya untuk menghancurkan dada Suan Hui dengan kuat dan cepat, lalu meraih dada Suan Hui. Dengan satu tangan pegang dia, biarkan dia berdiri, dan cepat pukul tubuh dan kepala Suan Hui dengan kedua tinju. Melihat pukulan cepat seperti hantu Suo Yu, Suan Guang, Suan Yao, dan Suan Yi tidak bisa menahan menelan air liur mereka. Suan Hui yang dipukul sudah pingsan, tapi sekarang dia melayang, ini disebabkan oleh pukulan dan tendangan Suo Yu, yang membuatnya melayang. Pada akhirnya, kedua tinju Suo Yu berubah menjadi dua telapak tangan yang kuat, dengan lambayan telapak tangannya yang pelan, namun dengan cepat, jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menampar tubuh Suan Hui. 30 telapak tangan Suan Mo selesai sekaligus, dan Suo Yu menampar 30 telapak tangan dengan kekuatan yang kuat dalam selusin nafas, setiap telapak tangan membuat orang merasakan semacam kekuatan gelombang yang bergolak menghantam pantai, yang mengejutkan hati orang, dan dipukul oleh itu Suan Hui, yang ditampar. Sudah sekarat saat ini, tubuhnya sudah lemas menjadi bola, dan semua tulang di dalam dirinya hancur. Suan Guang menyadari bahwa itu terlalu cepat dan mengejutkan sekarang, jadi dia harus terpanah tepat ketika dia akan memanggil untuk mengakui kekalahan, telapak tangan Suo Yu sudah mengatuk, seperti pisau tajam, menusuk ke dalam tubuh Suan Hui. Perut dan kemudian berdarah mengeluarkan naschen sol Suan Hui. Pada akhirnya, Suo Yu menendang tubuh Suan Hui dengan keras di depan dua bersaudara yang tertegun. Mereka melihat Suan Hui yang tidak manusiawi di tanah, tubuh mereka gemetar tanpa sadar, dan wajah mereka penuh amarah, ketakutan, dan keterkejutan. Dari tubuh Suan Hui, mereka bisa melihat nasib mereka. Baru sekarang mereka menyadari betapa mereka telah meremehkan Suo Yu. Pada saat ini, mereka memandang Suo Yu dan melihat senyum kejam di wajah Suo Yu. Suara Suan Guang sedikit bergetar, dan berkata, Apakah kamu? Latihan Fisik Pelatihan Fisik Seperti Mengolah Tubuh Di zaman kuno, mereka dianggap sebagai sekelompok orang gila. Yang lain menyerap aura dan energi peri antara langit dan bumi untuk menyehatkan tubuh mereka dan membuat tubuh mereka mengumpulkan kekuatan abadi, tetapi pembudidaya tubuh dengan panik mengeraskan tubuh, menyiksa tubuhnya dengan segala cara. Dengan panik mengetuk potensi tubuh, terus-menerus menerobos batas tubuh, dan menganugerahi tubuh dengan kekuatan yang kuat. Pada awalnya, semua orang menertawakan Tisiu, tetapi dengan upaya terus-menerus dari orang-orang gila itu, mereka akhirnya membiarkan dunia melihat betapa mengerikannya mereka, jadi pada akhirnya, mereka ditekan secara brutal, dan yang lainnya disegel, tetapi mereka terbunuh. Karena mereka baru saja tumbuh dewasa, kekuatan mereka sendiri masih jauh di belakang Tianjun dan Tianzun itu, dan sangat mudah untuk membunuh mereka melakukan pembantaian yang tidak manusiawi. Tak satu pun dari mereka mengira masih akan ada perbaikan tubuh setelah beberapa tahun, dan mereka akan bertemu dengan mereka jika energi dalam tubuh mereka tidak ditekan, mereka tidak akan takut sama sekali, tetapi sekarang mereka berada di depan Suoyu. Dan mereka hanya bisa ditekan, tingkat kehancuran dapat dilihat dari pertempuran antara Suoyu dan Xuanhui barusan. Mereka mengatakan bahwa kontrak yang dibuat itu abadi. Harus ada perkelahian, yang kalah hanya bisa membunuh pada akhirnya, sekarang mereka tidak punya jalan lain. Jika Suoyu selemah yang mereka bayangkan, maka rencana mereka sempurna, tetapi orang pasti akan salah ketika. Sekarang satu kemenangan dan satu kekalahan, tidak perlu menunggu sampai sebulan kemudian, ayo bertarung di pertempuran terakhir sekarang. Suoyu meregangkan pinggangnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang mereka hanya pamar dan tidak bermain. Saat ini, kakinya sudah mulai gemetar karena melihat kematian Xuanhui yang sangat tragis. Lubang ini awalnya digali oleh mereka dan mereka sangat yakin untuk mendorong lawan mereka ke dalam lubang ini sebelumnya, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa mereka telah jatuh ke dalam lubang ini dan tidak ada cara untuk memanjat mati. Mereka menggali kuburan dengan tangan mereka sendiri. Ada senyum kejam di wajah Suoyu, dia tidak harus menunjukkan belas kasihan kepada ketiga orang ini, baik Jiu Suansansi meninggal, atau dia dan Xuanyi meninggal. Pada saat ini, kedua bersaudara itu tiba-tiba saling memandang, warna aneh muncul di mata mereka, membuat Suoyu mengerutkan kening, dan melihat kedua bersaudara itu bergegas menuju Suoyu tiba-tiba, mata mereka menjadi sangat merah, wajah mereka ganas, Suoyu saat ini, dia mundur dengan cepat, kecepatannya sudah sangat cepat. Jadi meski kedua bersaudara itu berlari ke arahnya dengan kecepatan tercepat, mereka tidak bisa menyentuhnya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak takut dengan reaksi kontrak? Suoyu berkata dengan dingin, dia dapat melihat bahwa kedua bersaudara itu tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mati, jadi mereka ingin mati bersamanya. Haha. Kedua bersaudara itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan melihat tubuh mereka memancarkan sedikit kemerahan, dan perut mereka perlahan membengkak, dan sekilas terlihat jelas bahwa itu adalah fenomena serangan balik dari kontrak. Mereka ingin menggunakan kekuatan kontrak untuk meledakan ascen sol mereka, mungkin ruang ini akan diledakan saat itu. Seru roh pohon. Apa? Suoyu berteriak aneh, pada saat ini dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya, dia datang ke sisi Xuanyi seperti kilat, menangkapnya, menyeretnya ke tepi dan berlari dengan cepat, hanya butuh dua nafas, Suoyu datang ke tepi ruang, dan kemudian mengeluarkan setumpuk besar lempengan tulang dari dunia Qian Kun, dan menutupi tubuhnya dan tubuh Xuanyi. Pelat tulang ini diperoleh dari mayat penjahat di dunia bawah tanah, dan sangat kaku. Bab 514 Xuanyi Tianjun Semua ini terjadi sangat cepat, begitu cepat sehingga sebelum Xuanyi dapat bereaksi, dia mendengar suara ledakan besar, diikuti oleh ledakan gelombang energi, dia dan Suoyu hanya merasakan tubuh terluka kekuatan tak terlihat meninju, dan tubuh tidak nyaman dan menyakitkan, terutama panasnya, yang membuat Xuanyi dan Xuoyu melolong tanpa sadar. Ketiga putra Jiusuan awalnya mengolah api, jadi setelah Naschen Sol mereka meledak, api yang mereka kembangkan juga terpicu, dan panas memenuhi ruang yang tersegel. Setelah ledakan, Xuoyu dan Xuanyi terluka ringan, tapi untungnya mereka tidak terluka parah karena tumpukan lempengan tulang menekan mereka. Ruang ini akan runtuh, jika kamu tidak segera keluar, maka kamu semua akan dihancurkan bersama dengan ruang tersegel ini. Roh pohon berteriak dengan cemas. Xuoyu menarik Xuanyi keluar dari tumpukan lempengan tulang, dengan cepat mengeluarkan bola naga, dan menyerahkannya kepadanya, Tuan Surgawi Xuanyi, tolong buka segel ini dengan cepat, atau kita akan mati di sini. Jangan khawatir saya sangat jelas tentang ini, ruang tersegel telah diledakkan seperti ini, akan lebih mudah untuk memecahkannya. Xuanyi mengambil bola naga emas, tangannya sedikit gemetar. Meskipun energinya ditekan, kekuatan spiritualnya masih ada, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengekstraksi kekuatan suci dari dragon ball, membiarkan kekuatan seperti benang sutra perlahan membentuk beberapa pola misterius di langit. Xuoyu menatap dengan linglung, dia tidak menyangka seseorang dapat menggunakan kekuatan mental untuk memobilisasi kekuatan ilahi di bola naga. Xuanyi Tianjun ini awalnya adalah master formasi, dan dia relatif dekat dengan level tertinggi, jadi dia memiliki cara untuk mengekstraksi berbagai energi yang harus dikuasai oleh master formasi, kata Roh Pohon. Ruang tertutup ini dipenuhi dengan panas yang kuat. Pada saat ini, ruang itu sedikit bergetar, seolah-olah akan meledak kapan saja. Xuoyu berkeringat deras saat dia melihat pola misterius di langit. Dahi Xuanyi Tianjun dipenuhi keringat, dia bisa merasakan bahwa ruang ini sangat tidak stabil. Jika dia tidak dapat menguraikan ruang tersegel ini sebelum ruang ini meledak, maka dia dan Xuoyu akan mati. Setelah beberapa saat, Tianjun Xuanyi menghela nafas panjang, lalu menyerahkan bola naga itu kepada Xuoyu, dan berkata, kita bisa langsung ke atas dan keluar dari sini. Atas. Saat terkena, dia dan Xuanyi merasakan kekuatan yang menakutkan datang. Pada saat yang sama, Xuoyu juga bisa menghirup semacam bau busuk dari kabut hijau beracun pegunungan. Astrolabe bersinar dengan sinar cahaya, Xuoyu dan Xuanyi Tianjun duduk di Astrolabe, terbang menjauh dari kabut hijau beracun, dan tiba di suatu tempat dengan udara segar. Aku tidak berharap Astrolabe jatuh ke tanganmu. Xuanyi Tianjun terkejut di wajahnya, dia membelai pola hitam di Astrolabe sambil tersenyum, lalu berbaring telentang di Astrolabe, menatap langit biru langit. Aku tidak menyangka bahwa aku akan keluar dari tempat hantu itu secepat ini, itu semua berkat kamu. Xuanyi tertawa. Tianjun Xuanyi, apa asal muasal Astrolabe ini? Tanya Xuoyu. Asal usul Astrolabe ini cukup besar. Ini adalah benda paling kuat yang disempurnakan oleh Xingzun. Kemudian, Xingzun disegel dan benda ini diambil. Kata Xuanyi, bintang yang mulia, apakah dia sangat kuat? Dibandingkan dengan Jiu Xuantian Sun, Xuoyu bertanya, dia tidak mengerti bagaimana mungkin barang-barang yang mulia bintang ini berakhir di dunia pembudidaya dan bahkan menjadi sesuatu untuk menyegel makam iblis. Dia sangat kuat, setara dengan guru. Tapi setelah guru memudikan sembilan kuali mendalam, dia tidak akan sebaik guru. Xuanyi berkata dengan sedih, pemurnian sembilan kuali mendalam yang berhasil juga berarti bahwa surga akuat dan sosok tertinggi yang berpengaruh menghilang. Astrolabe terbang menuju Danau Jiwio terdekat. Xuanyi Tianjun, apakah kamu masih ingat aku? Suara roh pohon tiba-tiba keluar dan bertanya sambil tersenyum. Bunda bumi, kamu, kamu bukan. Xuanyi menatap Xuoyu dengan heran karena suara itu berasal dari tubuh Xuoyu. Jika tuanmu tidak berbelas kasih, aku tidak akan terlahir kembali. Aku sekarang ditanam di ruangnya oleh anak ini. Aku adalah roh pohon dari pohon tongtian dan aku bukan lagi ibu dari bumi. Kata roh pohon dengan senyum ringan. Oh, jadi begitu, adik laki-laki Xuoyu benar-benar bukan orang biasa. Seru Xuanyi, Xuoyu benar-benar mengejutkannya, kemunculan roh pohon sekarang juga untuk menunjukkan potensi Xuoyu, karena Xuoyu sangat membutuhkan bantuannya sekarang. Xuoyu membiarkan Xuanyi memasuki dunia kian kun dan kemudian mendesak Astrolabe untuk berteleportasi terus-menerus dan dia ingin segera kembali ke Gunung Ajaib. Rui, di mana kamu semua sekarang? Xuoyu melihat Sui Rui di ruangan batu kecil dengan wajah khawatir melalui Xuanmohun. Berkata, semuanya ada di Gunung Ajaib, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dan aku menemukan seorang pembantu. Xuoyu tersenyum. Pembantu apa? Apakah itu kuat? Sui Rui bertanya dengan curiga. Hei, rahasiakan sekarang. Aku akan memberitahumu saat aku kembali. Xuoyu terkikik dan Xuoyu tiba-tiba mendengus pelan, sedikit cemberut, mengungkapkan ketidakkuasan, Xuoyu ingin melihat ekspresinya. Apakah mereka telah menyerang? Kami telah menerima berita bahwa orang-orang dari Balai Naga dan Klan Surgawi telah tiba di darat dan berkumpul di Gerbang Tianyuan. Terkonsentrasi di Gerbang Tianyuan. Bukan Gerbang Sembilan Naga. Xuoyu mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, ada air dari Danau Tianqi di Gerbang Tianyuan, dan benda itu memiliki sedikit energi peri di dalamnya, jadi tidak mengherankan jika mereka pergi ke sana. Saya pikir Xiaoyu turun dari surga. Cepat kembali! Gadis-gadis itu sangat mengkhawatirkanmu, kata Suirowi. Xuoyu menanggapi dan berkonsentrasi untuk mengendalikan Astrolabe agar bergerak cepat. Setelah beberapa hari, dia akhirnya sampai di Danau Jiwil. Setiap kali Xuoyu kembali ke Gunung Ajaib, dia akan kembali dengan diam-diam, tidak membiarkan orang lain mengetahuinya, dan kali ini ketika dia kembali ke Gunung Ajaib, semua orang berkumpul untuk membahas masalah perang besar. Xuoyu melihat Yueji, Suirowi, dan Momokyu semuanya ada di sana, dan ketika mereka melihat Xuoyu kembali, mereka semua menghela nafas lega. Jika bukan karena orang banyak di sini, mereka pasti sudah lama bergegas ke tempat Xuoyu. Lalu dipelukanku. Melihat orang di belakang Xuoyu, Yuji, Suirowi, dan Dalongenu semuanya melonjak dalam hati mereka. Mereka secara alami mengenali Xuanyi Tianjun. Setelah menjadi penjahat keji semacam itu, saya tidak punya harapan, tetapi saya tidak berharap Xuoyu membawa kembali orang yang begitu kuat. Setelah Tianjun Xuanyi melihat Xuirowi dan Yueji, dia sama terkejutnya dengan mereka, dan Tianjun Xuanyi melihat labu tua itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dia tahu labu tua itu. Xuoyu memandang Tianjun Xuanyi dengan heran, orang harus tahu bahwa baik dia maupun Shuling, Cao Drone Ling, Yueji, dan Suirowi tidak tahu identitas labu tua itu. Tapi Xuanyi Tianjun tahu itu. Labu tua itu batuk kering, dan semua orang bisa melihat sesuatu. Mereka juga bisa merasakan aura yang kuat dari lelaki tua di belakang Xuoyu. Penolong yang dibawa Xuoyu membuat tekanan mereka jauh lebih sedikit. Xuanyi tahu situasi di dunia kultifasi, dan dia harus berpartisipasi sekarang, karena Xuoyu telah banyak membantunya, belum lagi Istana Naga dan Shenzhou adalah musuhnya, jika dia tidak disegel di sana untuk banyak orang. Tahun, dia mungkin belum mencapai tingkat tertinggi. Xuoyu memperkenalkan Xuanyi kepada semua orang, hanya menyebutkan namanya, mengatakan bahwa dia adalah orang yang kuat di alam surga, tidak banyak bicara, semua orang juga memperkenalkan diri, lalu duduk di meja batu panjang di sampingnya. Sekarang Istana Naga dan Klan Surgawi telah berkumpul di Tianyuan Men, mereka tidak akan menjadi yang pertama bertarung, tetapi sekte iblis di alam iblis ini akan menyerang terlebih dahulu. Sekte iblis ini sepenuhnya siap dan akan menyerang kapan saja. Tapi sekarang mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu? Kata lelaki Tua Hei yang bertugas memata-matai informasi. Apa yang mereka tunggu? Gumam pandai besi hitam. Pada saat ini, orang lain masuk, melihat orang ini, Zhuoyu tidak dapat menahan keterkejutannya, ini adalah ayah Dongyun dan Dongyao, Dongyan. Pakaiannya sobek dan kotor, dan begitu dia masuk, dia menatap tajam ke arah Zhuoyu. Dongyan dan pandai besi telah menerima pelatihan rahasia dari labu tua. Sekarang mereka telah memasuki kondisi asensyon, dan kekuatan mereka berada pada tahap transformasi dewa. Mereka awalnya adalah orang-orang berbakat, dan di bawah pelatihan labu tua, mereka telah tumbuh secara alami cepat. Labu tua jarang ikut campur dalam urusan Gunung Iblis sebelumnya, dan sekarang dia tidak punya pilihan selain muncul untuk melatih beberapa orang di Gunung Iblis yang memiliki potensi dan mau bekerja keras, sehingga mereka dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Mereka sedang menunggu bajingan, dan bajingan ini adalah siawi. Aku baru saja membunuh seorang penatua dari gerbang sembilan naga dan memaksanya keluar dari mulutnya. Tersembunyi di dunia kultivasi ini. Kata-kata Dong Yan menghibur semua orang. Siawi adalah komandan utama pengawal naga Iblis, dan doanya berada pada level tertinggi. Selama ini, semua orang hanya tahu bahwa dia hanya memiliki satu avatar di dunia kultivasi dan dunia Iblis, dan kedua avatar itu mati. Aku tidak menyangka. Siawi masih memiliki tangan seperti itu? Kata Hulu Tua, yang dia khawatirkan adalah Siawi akan membawa sekelompok orang yang kuat. Sekelompok orang sudah mulai bergerak, dan tidak akan lama lagi mereka sampai di sini. Pertama-tama, Sekte Iblis akan memimpin dengan lebih dari 200 ribu orang. Kata Dong Yan lagi. Apa? Berperang, tidak perlu memimpin pasukan. Di antaranya adalah Sui Rui dan Yuji, Lima Wanita, Lahulu, Zuoyu dan Shuani. Oh, andai saja ketua lama kelan api ada di sini. Labu tua itu menyesap anggurnya. Keberadaan kepala lama kelan api tidak diketahui. Dia adalah eksistensi tingkat tertinggi, tetapi setelah pertempuran kuno, dia tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, dia menyembunyikan kelan api dengan sangat baik, sehingga kelan api dapat bertahan sampai sekarang. bab 515 penjaga. Semua orang di sini diam dan wajah mereka penuh dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, labu tua itu membuka mulutnya dan berkata, Tuan Surgawi Suanyi ada di sini, kita harus membasuhnya, ayo, minum. Sama-sama. Labu tua itu mengeluarkan beberapa gelas anggur dan mengisinya dengan anggur. Anggur ini semuanya milik Suoyu dan Liu Shui Xin serta tiga wanita lainnya juga memiliki andil dalam menyeduhnya, jadi mereka sangat suka meminum anggur ini. Mereka mengambil gelas anggur dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Yuji, bagaimana kabar istana bulanmu sekarang? Keempat raja Surgawi itu semuanya mengawasi? Labu tua bertanya, Labu tua, siapa kamu? Seseorang sepertimu, kami harus mengenalmu. Kami masih aman sekarang, apapun yang terjadi, mereka tidak berani melakukan apapun ke istana bulan. Yuji juga menghabiskan anggurnya. Suanyi Tianjun jelas tahu identitas Labu tua itu, tapi dia tidak mengatakannya. Identitasku? izinkan saya memberitahu Anda, Anda juga tidak tahu. Labu tua itu tersenyum dan berkata, Ceritakan padaku. Sui Rui bertanya, dia juga sangat ingin tahu. Labu tua itu memandang Suanyi dan berkata, Suanyi nak, kamu hanya bertemu denganku sekali, aku tidak berharap kamu mengenaliku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Aku hanya tahu kamu sangat kuat, tapi aku tidak tahu apa latar belakangmu. Suanyi bahkan tidak tahu. Dia baru saja melihat Labu tua di surga sebelumnya. Momokyu dan tiga wanita lainnya sering berbicara tentang Labu tua misterius ini ketika mereka mengobrol dengan roh pohon di dunia Kiankun. Roh pohon mereka tidak tahu identitas Labu tua itu, jadi mereka semua sangat penasaran saat ini. Apakah identitas saya begitu penting? Labu tua itu tertawa. Orang tua, tentu saja tidak masalah, hanya saja kamu tahu detail kami, tapi kami tidak, jadi kamu merasa sangat tidak nyaman. Zuoyu melengkungkan bibirnya dan berkata, dia mengucapkan aspirasi semua orang. Saya pernah bertengkar dengan Jiusuan. Saat itu, dia terluka parah dan pingsan sebelum dia melihat wajah asli saya, dan saya juga terluka parah saat itu. Tepat ketika saya menunjukkan wajah asli saya, anak ini Suanyi muncul, jadi dia mengingatku. Ketika Labu Tua mengatakan ini, dia mengatakannya kepada Suoyu, yang membuat jantung Suoyu berdebar kencang, karena kuali Jiusuan ada di tubuhnya, tetapi dinamai olehnya itu adalah Tong Tian Ding. Ketika dunia kuno pertama kali dibuka, semua jenis kekuatan menciptakan semua jenis ras aneh, dan orang-orang dari setiap ras memiliki semua jenis kekuatan aneh di tubuh mereka. Tetapi ketika ras pertama kali muncul, pada saat itu, klan masih sangat lemah. Untuk memungkinkan mereka bereproduksi secara stabil, para pemimpin ras ini menemukan beberapa keberadaan dengan kekuatan yang sama dengan mereka untuk melindungi mereka. Penjaga klan api adalah unikon api. Penjaga klan kayu adalah Tong Tian, pohon. Klan Emu tidak lahir dari pohon Tong Tian, tapi dari udara kental tumbuh-tumbuhan antara langit dan bumi, jadi mereka menanam pohon Tong Tian, alis berkedut. Zuoyu tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak punya rahasia di depan labu tua itu, dia menduga bahwa labu tua itu sudah tahu bahwa kuali Tong Tian ada padanya. Binatang buas atau wali yang menjaga ras ini sangat tertutup, jadi bahkan para patriark ras tidak mengetahuinya, sama seperti Sui Rui, kamu tidak tahu apa yang menjaga klan airmu sekarang. Yue Ji dan M.B.U.Q., Anda bahkan tidak tahu siapa yang melindungi ras Anda sendiri. Tetapi Protos tahu, karena Protos juga memiliki penjaga yang melindungi Protos. Di antara penjaga ras, hanya Ibu Pertiwi yang jenisnya berbeda. Apakah menurut Anda dia hebat, dia adalah wali yang paling lemah, apakah menurutmu dia lemah? Dia lebih riang di antara banyak wali, dan dia adalah orang yang paling diperhatikan oleh para dewa. Pada saat ini, labu tua itu masih memandangi Suoyu, wajahnya, dengan senyuman. Orang tua, apakah kamu penjaga Heizu? Jadi kamu bukan manusia? Roh Pohon akhirnya berbicara. Hei hei, itu benar. Siapapun yang memiliki otak dapat menebak sekarang bahwa saya awalnya bukan manusia. Saya adalah roh yang dipadatkan dari berbagai kekuatan di alam semesta. Saya lahir dengan nenek moyang Heizu. Esensinya dipadatkan menjadi daging. Tubuh, tetapi saya terus memahami arti kekuatan yang mendalam, jadi saya tinggal bersama mereka sampai mereka menghasilkan banyak keturunan, kemudian saya lahir dan mulai memadatkan tubuh berdaging. Saat itu, kekuatan saya lebih kuat dari mereka. Jadi aku hanya akan menjaga mereka. Labu tua menyesap anggurnya lagi dan menghela nafas. Meskipun dia adalah penjaga klan Hei, klan Hei sekarang hanya tinggal tiga orang. Klan Hei tidak disebut klan Hei, tapi klan Li, tetapi mereka terlahir dengan kulit gelap, jadi mereka disebut klan Hei. Keuntungan terbesar dari klan Li adalah kendali bawaan mereka atas kekuasaan. Cara yang salah Dalam zaman kuno, klan Hei adalah kultifator tubuh. Penggerap tubuh adalah klan Hei dan mereka adalah orang-orang gila yang gila. Semua orang terkejut saat ini. Penggerap tubuh yang dihancurkan pada zaman kuno sebenarnya adalah Hei yang misterius ini. Mampu melepaskan gravitasi adalah kemampuan untuk mengendalikan kekuatan secara ekstrim, tapi gadis kulit hitam itu melakukannya sebelumnya. Aku masih tidak mengerti bagaimana dia melakukannya, jadi aku memintanya untuk mengambil jalan latihan fisik dan tercara mengolah energi adalah sama untuk Hei Syao Zee dan ayahnya. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang manusia, juga bisa melangkah ke jalan kultifasi fisik. Labu tua itu memandang Zouoyu dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka Zouoyu begitu berani larutkan jiwa yang baru lahir yang telah dikembangkan dan memadatkan pil daging yang hanya tersedia dalam kultifasi tubuh. Gunung ajaib dibangun oleh generasi tua klan Hei, tanya Zouoyu. Itu benar. Aku masih tertidur lap saat itu karena aku ditentang, tapi aku bisa melarikan diri, jadi aku tidak disegel. Aku datang ke sini dari surga dan doaku tinggal di tempat setinggi 10 ribu kaki untuk memulihkan diri. Aku akan sembuh nanti. Pada satu titik, aku bangun sekali dan membuat klon. Klonku dikorbankan untuk menyelamatkanmu dan baru setelah itu aku bangun. Pada saat itu, klonku sedang bepergian di dunia kultifasi, jadi hanya tiga suku Hei yang tersesat ke jalur kultifasi yang salah. Labu tua itu berkata dengan wajah penuh tuduhan. Keraguan semua orang telah teratasi. Labu tua juga merupakan penjaga Heizu. Penjaga itu sangat rahasia. Umumnya, hanya penjaga dan penjaga yang mengetahuinya. Namun, ibu bumi hanya bisa tinggal di pohon tongtian sepanjang hari lama di antara mereka, dia jarang bergaul dengan orang-orang dari suku lain, dan dia juga seorang wali yang relatif muda, hanya beberapa patriar kemudian yang mengenalnya, dan Sui Rowi dan Yuji mengenalinya. Lalu apa penjaga klan bulan? Yueji bertanya, dan Sui Rowi dan Momokyu juga ingin bertanya. Dia kelinci. Kepala asli patriar tua klan bulan adalah klinci. Klan bulan disebut klan bulan karena mereka lahir di bulan dan para wanita di atasnya menyerap energi bulan untuk berkultivasi. Labu tua menyebutkan patriar tua klan bulan, dia hanya bisa menghela nafas. Ada juga jejak kesedihan di wajah Yuji. Bagaimana dengan akwarium? Tanya Sui Rowi. Penjaga klan air adalah ibu dari iblis air, kamu harus tahu. Labu tua itu juga menghela nafas tak berdaya. Sui Rowi mengangguk, ibu iblis air tua adalah iblis yang kuat di surga dan dia juga disegel. Saya tidak menyangka dia sebenarnya adalah penjaga akwarium. Tidak heran setelah dia disegel, itu milik kita giliran akwarium. Pada saat ini, Labu tua memandang Tian Sihan dan Momokyu Yang. Baru saja akan mengajukan pertanyaan, mereka milik klan iblis dan klan langit dan mereka adalah ras yang relatif kuat, terutama klan dewa di atas. Klan langit Penjaga para dewa dan iblis adalah yang paling kuat, yaitu Tuhan penjaga naga adalah naga dan naga iblis dan penjaga iblis adalah rubah berekor sembilan. Semua orang terkejut lagi, para dewa dan iblis penjaga keduara sebenarnya adalah langit ilusi itu. Dan penjaga klan iblis adalah rubah berekor sembilan yang mereka kenal, yaitu rubah betina kecil Baishanshan. Ahem, aku sudah bicara terlalu banyak hari ini. Situasi saat ini sangat serius. Kita tidak bisa membiarkan mereka menyerang jika tidak banyak warga sipil akan mati. Kamu harus tahu bahwa di zaman kuno, hanya umat manusia yang tidak memiliki penjaga, tapi mereka bahkan sekarang jumlahnya sangat besar, jadi kita tidak bisa membiarkan ras manusia punah, karena kita harus bersatu dengan manusia untuk memusnahkan ras dewa dan bola naga. Ini adalah pertempuran yang panjang. Labutua berkata dengan serius. Semua terserah padamu, kata Zhuoyu. Shuani bertanggung jawab untuk berurusan dengan alam surga mereka. Anda, seorang raja surgawi harus mampu menahan sebagian dari kekuatan alam surgawi mereka. Bocah Zhuo membawa li feng dan menggigit hati untuk menyerang alam surga dari sekte-sekte itu. Sebagai selama mereka tidak memiliki orang dari alam surga, kita tidak perlu takut pada mereka. Baik Zhuanyi dan Zhuoyu mengangguk. Yuji dan Suiroui, kamu bertanggung jawab untuk menyerang orang-orang mereka Tentu saja, pada saat yang sama, akan ada beberapa orang bersamamu untuk berurusan dengan mereka Tianjing, kalian semua adalah patriar dengan pengalaman tempur yang kaya, jadi kalian terutama memperhatikan klan surgawi dan klan protos. Yuji dan Suiroui mengangguk Labu Tua. Itu saat ini adalah pemimpin kuno yang relatif aman, dan juga penjaga klan li mereka yang setara dengan pendahulunya, jadi mereka semua sangat menghormati Labu Tua itu. Zihan adalah seorang wanita dari alam kenaikan klan surgawi. Dia memiliki status khusus, jadi dia tidak bisa bertarung, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah kunci nasib klan dewa, jadi kamu harus tinggal di gunung iblis. Tian. Zi meskipun Han merasa sedikit kecewa, dia tetap mengangguk. Mukiu dan Shuixin, aku akan meninggalkan beberapa alam kenaikan untukmu. Ingat, jangan mencoba menantang seseorang yang lebih kuat darimu. Gadis-gadis di istana Yueru hampir habis. Mereka semua mereka berlatih bersama, dan diam-diam pemahaman di antara mereka secara alami sangat baik, jadi saya berencana untuk membiarkan mereka bekerja sama dengan MU Kyushin, sehingga mereka dapat membentuk formasi pedang ketika mereka menghadapi situasi yang tidak terduga. Pada saat ini, labu tua itu melihat sekilas wajah. Zhuoyu yang penuh dengan kekhawatiran. Dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Mereka akan baik-baik saja. Orang-orang dari alam surga dan mereka yang berada di puncak alam kenaikan ditahan dan tidak akan mencoba untuk mendapatkan ide mereka. Zhuoyu melihat ke arah Liu Shuisin dan Momokyu, mereka semua tersenyum padanya, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Zhuoyu juga mengangguk, musuh yang mereka hadapi sekarang adalah musuh bersama, mereka yang berdiri di tempat tinggi tidak ada yang bisa melarikan diri. Zhuoyu tidak tahu banyak tentang persiapan gunung iblis, karena sulit untuk mengatakannya dengan jelas dalam beberapa kata, dia hanya mengetahui dari mulut para pemimpin yang datang ke pertemuan bahwa mereka semua sudah siap. Bab 516 Huruhara Besar Selama bertahun-tahun, Gunung Ajaib telah berkembang, dan sekte-sekte itu juga berkembang. Mereka menggunakan banyak sumber daya di tangan mereka untuk menarik banyak orang, jadi saat ini mereka memiliki banyak murid, dan kekuatan keseluruhan dari murid-murid ini dibandingkan dengan Gunung Ajaib tidak terlalu lemah. Sebagian besar kota di dekat Gunung Ajaib adalah manusia. Orang-orang ini tidak memiliki potensi untuk berkultivasi, jadi mereka hanya ingin hidup damai dan stabil. Mereka bercocok tanam, memelihara hewan ternak, dan menambah makanan yang kurang di Gunung Ajaib dalam perkembangan Gunung Ajaib, mereka memainkan peran yang sangat penting. Di malam hari, kelakson berbunyi, bergema di seluruh Gunung Ajaib, dan saraf orang-orang di Gunung Ajaib menjadi tegang, memegang senjata di tangan mereka dengan erat. Sebagian besar kekuatan tempur klan api telah lama ditransmisikan ke beberapa hutan di dekat Gunung Iblis melalui susunan teleportasi dan tersembunyi di dalam. Dan beberapa seniman bela diri dari alam tongsuan di dunia prajurit juga bercampur dengan prajurit Iblis di Gunung Iblis orang-orang adalah murid sekte yang menyelinap menyerang dari arah lain. Murid sekte yang datang untuk menyerang bukanlah murid yang lemah, jadi begitu orang biasa yang tidak memiliki kekuatan bertemu dengan mereka, mereka hanya akan dibantai. Belum lama ini, murid sekte ini menyerang beberapa kota dari waktu ke waktu, mengakibatkan banyak korban jiwa. Tapi kali ini mereka semua datang ke Gunung Iblis, dan mereka semua terkonsentrasi di timur. Warga sipil di sisi timur Gunung Moshan telah dievakuasi, dan mereka semua memasuki tempat perlindungan yang dibangun jauh di bawah tanah. Ada banyak orang? Ada ratusan ribu orang? Sayangnya, saya tidak tahu berapa banyak yang bisa kembali. Zuoyu menghela nafas pelan. Dia berdiri di atas Astrolabe dan melihat ke tempat gelap di kejauhan. Pedang terbang berterbangan di udara, ada yang menunggangi senjata ajaib, dan sebagian besar berlari di darat. Orang-orang dari Immortal Dao Sekte juga ada di sini, jadi mereka telah berkumpul sejak lama, ayo lakukan. Labutua berkata dengan ringan. Zuoyu menemukan Li Feng dan menggigit hati, dan membiarkan mereka naik ke Astrolabe. Astrolabe menyeret cahaya warna-warni yang indah, dan cahaya menjadi semakin besar, karena Astrolabe juga berkembang pesat, dan Astrolabe terbang perlahan. Dan banyak orang yang bertarung di garis depan menaiki Astrolabe besar satu demi satu hanya dalam waktu singkat. Ada lebih dari 100 orang berdiri di Astrolabe. Astrolabe masih semakin besar, dan kecepatannya juga semakin cepat. Zuoyu melihat bahwa orang-orangnya hampir sama, lalu mengeluarkan banyak botol wine dari dunia Kian Kun, dan mengendalikan botol wine tersebut untuk mengapung di depan semua orang dengan mental kekuatan, mengatakan, ini-ini rasa hormat saya kepada semua orang. Ketika semua orang melihat anggur, senyum muncul di wajah serius mereka, haha, saya tidak menyesal bisa minum anggur yang baik dari saudara Zuho, apakah saya bisa kembali atau tidak. Semua orang tertawa keras, setelah minum anggur, dia menjatuhkan botolnya, dan pada saat ini, terdengar suara gemuruh keras di Gunung Ajaib. Mereka tahu bahwa orang-orang di Astrolabe ada di sana untuk membuka jalan bagi mereka, untuk membunuh alam Asensyon dan alam Tongsuan yang kuat itu, sehingga ketika mereka melawan kekuatan jahat itu, mereka tidak akan diserang oleh orang yang lebih kuat dari mereka. Murid-murid dari sekte Mo Dao dan sekte Dao Abadi menggunakannya seperti air pasang, dan meraung bersama dari waktu ke waktu, membuat suara mereka lebih keras. Mereka masih berada di dataran saat ini, dan mereka masih ratusan kaki jauhnya dari hutan di sekitar Gunung Ajaib selama mereka bergegas melewati hutan, mereka dapat menembus Gunung Ajaib. Orang-orang di Astrolabe merasa sangat terkejut saat melihat lautan manusia di depan mereka dan orang-orang terbang di udara, dan Astrolabe tiba-tiba menjadi lebih cepat. Astrolabe terbang keluar dari hutan dan bergegas menuju lautan manusia. kerumunan baru saja melihat benda ini melayang di udara. Mereka mengira itu besar dan pasti terbang sangat lambat, jadi mereka tidak takut sama sekali, tetapi siapa yang tahu itu tiba-tiba menjadi begitu cepat, mereka dapat dengan jelas melihat pola misterius pada Astrolabe hanya dalam sekejap mata. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di antara kerumunan, dan banyak orang melompat satu demi satu. Kerumunan sudah dalam kekacauan, karena Astrolabe besar menyerap banyak kekuatan dari bintang-bintang, dan aura yang dipancarkannya juga sangat kuat. Mereka tahu bahwa Astrolabe besar ini sebesar gunung, serbuan Astrolabe mereka yang tiba-tiba dapat membawa kerugian besar bagi mereka. Astrolabe itu seperti kepala serigala raksasa di laut, menyeret cahaya yang indah, bergegas menuju ratusan ribu orang, banyak murid yang terbang di udara hancur berkeping-keping oleh postur cepat dan perisai pelindung besar di Astrolabe. Astrolabe bergegas ke kerumunan, dan dalam sekejap mata, tim yang rapi dibubarkan kerumunan panik, berteriak, dan semua orang di Astrolabe buru-buru melompat turun dan bergegas ke kerumunan untuk mencari mangsa mereka. Zuoyu menarik nafas dalam-dalam, bangunan barusan menghabiskan banyak kekuatan mentalnya, karena ada begitu banyak orang yang baru saja menyerang Astrolabe, dan mereka semua dari Ascension Realm, perisai pelindung di Astrolabe membutuhkan semangatnya kuat mendukung. Astrolabe semakin kecil, dan lima jiwa iblis misterius terbang di udara, mencari karakter di alam surga. Dia mencari lawan untuk Li Feng dan menggigit hati. Segera, dia melihat pria paruhbaya yang kuat, tenang dan santai berjalan di antara kerumunan yang kacau, dia juga mencari beberapa target yang dapat menyebabkan kerusakan fatal pada mereka. Astrolabe Zhuoyu segera terbang menuju pria kuat paruhbaya itu, menabrak jalan berdarah lainnya di sepanjang jalan. Jaga Zhuoyu, jangan biarkan dia kembali, kamu harus menangkapnya hidup-hidup. Raungan datang entah dari mana, Zhuoyu sama sekali tidak peduli, ratusan orang yang dibawa oleh Astrolabe mereka, bergegas ke kerumunan, berkelahi, dan di hutan di belakang, banyak orang bergegas keluar untuk bertarung dengan para murid sekte itu. Kakak Li, aku telah menyerahkan pria itu padamu, pergilah dan tangani wanita tua berwajah kuning itu. Zhuoyu tiba-tiba melihat sekilas wanita tua pembunuh itu yang datang ke arahnya. Baik Li Feng dan Biting Heart meninggalkan Astrolabe, sementara Zhuoyu mengendarai Astrolabe dan melalui induksi roh pohon, dia menemukan beberapa keadaan kenaikan di lautan manusia. Tidak bagus, orang-orang dari Tianzu dan Shenlongdian telah tiba. Roh pohon itu tiba-tiba berseru. Jiwa Iblis Misterius Zhuoyu juga melihat bahwa langit yang gelap diterangi oleh sepotong besar cahaya cemerlang. Sekelompok besar orang terbang ke sisi ini dan pada saat ini terdengar gemuruh seperti guntur di Gunung Ajaib yang seperti di Gunung Ajaib seperti pilar surga, banyak orang tiba-tiba terbang keluar. Orang-orang ini adalah orang terkuat di Gunung Ajaib. Mereka yang bisa menunggu Gunung Ajaib menggali gua tidak lemah. Dari tempat Gunung Iblis setinggi seribu kaki ke tempat Gunung Iblis setinggi delapan ribu kaki. Ada orang yang terbang keluar dari gua di atas. Orang-orang ini adalah kekuatan tersembunyi di Gunung Iblis dan mereka jarang muncul. Beberapa susunan teleportasi yang dibangun di Gunung Ajaib semuanya menyala saat ini dan beberapa sosok anggun muncul di salah satu susunan teleportasi yaitu yaitu Leng Yansuan Dong Yao Sialan Heijing yang telah diteleportasi dari istana Yueru. Saat mereka tiba Sui Rui muncul di depan mereka membawa mereka ke Momokiu dan yang lainnya dan memberitahu mereka apa yang terjadi setelah mereka mengetahui situasinya mereka segera melihat ke tempat perkelahian itu terjadi. Ayo pergi juga! Busur cahaya putih raksasa muncul di tangan Sui Rui mengarah ke sekelompok orang yang terbang di kejauhan dan kemudian menembakkan panah kilatan putih melintas di udara Sui Rui dan Yuji terbang masuk depan dan terbang menuju medan perang dengan semua wanita. Haha, Zuoyu aku disini untuk mencarimu. Mendengar suara ini banyak orang terkejut. Suara itu milik Xiaoyi. Zuoyu mendongak dan melihat angin hitam bertiup di kejauhan. Ada banyak orang berjubah hitam di dalam. Penjaga naga iblis juga telah tiba. Avatar Xiaoyi yang tersembunyi di dunia Taoisme sebenarnya berasal dari alam surga. Xiaoyi, lawanmu adalah aku. Budak naga itu mencibir dan sebuah istana hitam besar terbang entah dari mana bergegas menuju angin hitam yang bertiup dan istana persegi itu penuh dengan orang-orang yang berdiri di atasnya. Ada banyak budak naga yang mengenakan kerudung hitam dan jubah hitam. Memegang pedang bayangan langit di tangannya, Zuoyu menusuk seorang dantian dari alam Asensyon, lalu mengeluarkan ramuan emas, menatap pria paruh baya berjubah merah, bergegas seperti kilat, dan membunuhnya di sepanjang jalan. Banyak orang meninggal. Pria paruh baya berjubah merah melihat Zuoyu bergegas, wajahnya menjadi ketakutan, dia buru-buru meraih seseorang di sampingnya dan memblokir pedang hitam yang hendak menusuk, tetapi bahkan jika seseorang berdiri di depannya, Zuoyu surga pedang bayangan masih bisa menusuk inti emas di dantianya. Baru saja, Zuoyu dapat dengan jelas merasakan kekuatan inti emas, jadi dia bisa membidik inti emas lawan tanpa melihatnya. Lima pembudidaya pedang besar dari gerbang sembilan naga memotong anggota tubuh Zuoyu dan membawanya kembali hidup-hidup. Teriakan dingin datang dari kerumunan dan lima sosok manusia yang bersinar dengan cahaya keemasan menyeret serangkaian hantu ke arah Zuoyu Ran. Seorang pembudidaya pedang dari gerbang sembilan naga pasti tidak mudah untuk membunuh pembudidaya pedangku. Zuoyu mengertakan giginya saat ini karena pembudidaya pedang ini dibudidayakan dengan membunuh orang biasa, jadi Zuoyu sangat membencinya. Orang-orang dari istana naga dan kelan surgawi telah tiba dan begitu mereka tiba, mereka melepaskan aura yang mengancam pada saat yang sama, membuat banyak orang merasa tidak nyaman dan seolah-olah mereka ditekan oleh gunung. HMPH, kalian yang mengertak yang lemah dan takut pada yang kuat, hari ini aku tidak akan lunak. Suara itu terdengar sangat lembut, tetapi paksaan di dalamnya membuat hati banyak orang bergetar. Tekanan pelepasan juga segera menghilang. Sinar lampu merah tiba-tiba ditembakkan dari gunung ajaib dan langsung melesat ke langit klan dan klan naga terbang di udara dalam sekejap mata, lampu merah menembus sekelompok orang dan jeritan pecah segera. Lampu merah Shuan Yi membawa panas yang mengerikan. Lampu merahnya melesat ke sekelompok orang seperti memotong tahu, memotong orang-orang yang berdekatan dan celah besar muncul di tengah. Orang-orang di tengah semuanya menguap ke udara tipis oleh panas yang menakutkan. Tidak, itu orang setingkat Tianjun dan kekuatannya masih sangat kuat. Siapa itu? Tianjun yang begitu kuat pasti tidak akan terkenal di surga. Long Ben yang berbicara dan wajahnya penuh dengan berat dan keterkejutan, dia tidak menyangka akan ada kekuatan bertarung yang begitu kuat di sisi gunung ajaib. Shuan Yi terbang dan terbang menuju Dragon Ball dan Celestial Clan, sebuah pedang panjang dengan api yang mengamuk muncul di tangannya, api pada pedang panjang itu bisa membuat mereka merasa tercekik. Semua orang di tingkat suansian di alam surgawi tetap di sini dan yang lain akan menyerang gunung iblis, menyerang dengan sembrono, sebanyak yang mereka bisa bunuh. Long Ben sekarang hanya berharap menggunakan kekuatan mereka untuk menjerat Tianjun ini. Sekarang dia diam-diam benci tidak membiarkan empat penjaga besar berjubah putih datang, jika tidak mereka tidak akan terbunuh di platform Asensyon dan tidak akan ada konflik di istana naga di surga dan sekarang mereka dapat melawan untuk sementara waktu. Bab 517 Gravitasi Mengerikan Menghadapi Tianjun, alam surgawi istana naga dan protos sangat bermartabat, mereka hanya dapat menjerat satu Tianjun untuk jangka waktu tertentu, sehingga orang lain dapat menyebabkan trauma besar pada gunung ajaib, karena hari ini mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang dan sangat tidak mungkin untuk mundur sekarang. Karena mereka sudah bertarung bersama. Xuanyi tidak mulai bertarung di sini, jika tidak maka akan melukai sebagian besar orang di bawah. Setelah dia meninggalkan tempat ini, Longben berkata, terima kasih karena tidak menyerang kami secara langsung. Jika Xuanyi menyerang sekarang, sekte itu akan hampir semua murid meninggal. Saya Tianjun. Saya tidak sekejam beberapa orang. Saya akan menyerang orang yang jauh lebih lemah dari mereka. Xuanyi mencibir. Ada peraturan di langit. Tianjun tidak bisa menyerang beberapa orang yang lebih lemah. Ini adalah aturan yang dirumuskan oleh Tianjun di zaman kuno. Saya tahu bahwa ada sejumlah kecil Raja Surgawi yang melanggar aturan ini, tetapi saya tidak pernah melanggarnya. Dewa saya juga seorang Raja Surgawi di dunia surgawi. Saya tidak tahu siapa nama Anda. Tanya Longben bermain untuk waktu. Xuanyi, kata Xuanyi ringan. Saat ini, ada tujuh orang yang bersiap untuk melawan Xuanyi. Tiga di antaranya adalah tiga pelayan istana naga dan empat lainnya milik protos. Setiap individu memiliki dewa Tianjun. Ketika mereka mendengar kata Xuanyi, tubuh mereka bergetar hebat. Meskipun Xuanyi hilang, sebagai murid tertua Jiu Xuantianzun, dia terkenal dan diakui sebagai salah satu Tianjun terkuat. Keterampilan sihir dan alkimia berada di luar Jangkauan. Jangkauan sebagian besar Raja Surgawi Hal yang paling menakutkan adalah Liu Xuantianhuo yang telah dia kuasai. Jangan sopan lagi. Xuanyi melembaikan lengan bajunya hanya untuk melihat masa api merah meledak. Melihat ini, Longben dan yang lainnya buru-buru berteleportasi seolah-olah mereka telah melihat hantu. Haha, ini hanya api sungguhan biasa. Xuanyi tertawa keras dan tujuh Longben mengeluarkan senjata dan beberapa senjata ajaib dan melepaskan mantra dan kekuatan supernatural untuk menyerang Xuanyi. Mereka yang bertarung di tanah hanya bisa mendengar gemuruh yang memekakan telinga datang dari kejauhan dan mereka sudah gemetar hebat dan beberapa gunung di kejauhan juga menghilang dalam petak besar. Xuanyi Tianjun akan bertarung. Zhuoyu berkata dengan gembira, kekuatan jahat terkuat dihentikan. Lima pembudidaya pedang menemukanmu, kata Roh Pohon. Zhuoyu menganggup dan berkata, aku tahu, aku akan bertarung dengan nona-nonaku sekarang, tapi mari kita tangani mereka terlebih dahulu. Kelan api juga bergabung dalam pertempuran saat ini dan mereka berada tepat di kejauhan. Kobaran api menyebabkan trauma besar bagi para murid sekte itu dan iblis-iblis itu juga bergegas keluar dari sisi lain, mengepung murid-murid sekte itu dan bergabung dalam pertempuran dalam serangan diam-diam. Di ruang kosong di antara kerumunan, lima pria paruh baya berjubah naga emas mengelilingi Zhuoyu di tengah, wajah mereka penuh ketidakpedulian dan mereka memandang Zhuoyu seolah-olah sedang melihat orang mati. Dalam dirimu sendiri. Patahkan anggota tubuhnya. Saat salah satu dari mereka berteriak, Zhuoyu merasakan lima pedangki mengunci anggota tubuhnya dan dantian. Zhuoyu mencibir, kamu telah berkultivasi dengan metode tanpa hati nurani dan kamu tidak akan pernah mengerti arti sebenarnya dari kekuatan. Hari ini aku akan memberitahumu apa itu kultivasi pedang. Energi pedang telah memasuki tubuh Zhuoyu. Jika itu adalah orang biasa, dia akan disengat oleh lima energi pedang ini dan Zhuoyu-yu baik-baik saja. Zhuoyu menarik napas sedikit, merasakan energi di sekitarnya, mengguncang pedang bayangan langit di tangannya, melihat kilatan cahaya hitam, Zhuoyu mengayunkan pedang dan memutar tubuhnya dalam lingkaran dan yang baru saja akan menusuk semua pedang di tubuhnya patah dan lengan lima pembudidaya pedang juga berdarah dari punggung tangan mereka. Tangan mereka gemetar dan pedang telah jatuh dari tangan mereka dan jatuh ke tanah. Baru saja, mereka sangat yakin bahwa mereka dapat melukai Zhuoyu karena mereka sekarang adalah lima pembudidaya pedang yang baru saja memadatkan jiwa yang baru lahir dan mereka dibudidayakan oleh gerbang sembilan naga dengan metode rahasia karena mereka berpikir bahwa kekuatan Zhuoyu kira-kira pada tahap Naschen Sol. Tapi barusan, sambaran petir Zhuoyu tidak hanya memotong pedang mereka, tetapi juga mematahkan semua tendon di lengan mereka. Baik itu kecepatan, kekuatan, atau keakuratan kontrol daya, Zhuoyu tidak dapat menahannya. Yudhu memiliki panas tertentu. Kelima, pembudidaya pedang itu dapat dengan jelas merasakan kekuatan semacam itu adalah yang paling umum bagi mereka dan itu juga merupakan kekuatan fisik terendah yang mereka pikirkan. Jika itu adalah kekuatan lain, mereka pasti dapat merasakan nafas, tetapi kekuatan nyata Zhuoyu tidak memiliki nafas atau fluktuasi, itu adalah kekuatan kasar fisik murni. Tetapi untuk mendapatkan kekuatan kasar semacam ini, dapat mengendalikan kekuatan kasar semacam ini, dan dapat menggunakan kekuatan kasar semacam ini dengan terampil, maka kekuatan semacam ini akan menjadi sangat menakutkan. Zhuoyu memandang mereka dengan tatapan kosong, dan perlahan mengayunkan pedang hitam di tangannya lagi, tetapi kelima pembudidaya pedang merasa bahwa gerakan pedang yang tampaknya biasa dan kacau dapat membunuh mereka, dan mereka sudah merasa bahwa mereka oleh sesuatu. Dan pedang Zhuoyu masih ada di tangannya, ilusi ini membuat mereka merasakan semacam ketakutan yang tidak berdaya, mereka tidak dapat menahan diri untuk menyentuh perut bagian bawah mereka, hanya untuk melihat bahwa tangan mereka dipenuhi dengan darah merah cerah, sebelumnya, yang mereka lihat hanyalah darah orang lain. Mereka membuat orang lain berdarah, dan dia sangat bersemangat dan bersemangat saat itu. Tapi sekarang mereka hanya memiliki rasa takut, wajah mereka sudah terdistorsi, karena mereka tidak melihat Zhuoyu mengayunkan pedang sama sekali sekarang, mereka hanya merasa Zhuoyu sedang mengayunkan pedang, dan dantian mereka juga merasakan sedikit sakit. Mereka baru merasakannya saat itu cari tahu bahwa perasaan itu nyata. Meskipun pedang cepat Zhuoyu tidak secepat Li Feng, dia sudah menganggapnya sangat bagus, jika itu adalah serangan Li Feng, itu dapat memotong pedang dan lengan kelima orang ini dalam sekejap, dan pada saat yang sama. Itu juga bisa memotong pedang dan lengan naschen sol mereka menusuk pedang. Zhuoyu mencibir, dan mengayunkan pedangnya seperti kilat lagi, kepala lima orang langsung jatuh ke tanah, Zhuoyu mengeluarkan naschen sol mereka, lalu pergi menuju Heinyangzi dan yang lainnya untuk membunuh mereka. Ketika wanita kulit hitam itu melihat Zhuoyu mendekat, wajahnya juga penuh kegembiraan dan ada wanita lain di dekatnya. Zhuoyu, menjauhlah sedikit, kamu akan menghalangi kami. Leng Yansuan tiba-tiba berlari dan tersenyum menawan, tetapi yang mengejutkannya, cara Zhuoyu memandangnya banyak berubah, jika di masa lalu, tidak peduli apa kesempatan, ketika Zhuoyu memandangnya, akan ada nyala api di matanya, seolah-olah dia akan membakarnya. Tetapi sekarang tidak ada hal seperti itu. Leng Goblin, apa maksudmu? Apakah menurutmu aku tidak cukup kuat untuk menyeretmu ke bawah? Zhuoyu terkekeh, mengayunkan pedang bayangan langit, dan dalam sekejap mata, sebuah lubang darah muncul di tenggorokan beberapa orang. Kita akan membentuk formasi sederhana, dan kamu akan melukai orang di sekitar, kata Dongyao, baju putihnya sudah berlumuran banyak darah. Dulu mereka bersama, tapi terpisah, dan mereka masih bertarung dengan Ascension Realms, jadi mereka tidak bisa membentuk formasi serangan humanoid, kata Roh Pohon. Zhuoyu juga bisa melihatnya melalui dan kemudian tersenyum pada Hei Niyangzi, aku akan pergi sekarang, kamu tidak ingin menyakitiku nanti. Tanpa ada yang menyadarinya, dia datang di belakang dua penyerang Sialan, dengan cepat menikam dua potong, dan berurusan dengan dua penyerang tingkat atas, memungkinkan Sialan bertarung dengan wanita kulit hitam itu. Terima kasih suamiku, jika aku punya waktu, aku harus. Sialan mengedipkan mata pada Suoyu, lalu terbang menuju Hei Niyangzi. Liu Shuixin dan Momokyu bersama-sama menggunakan kekuatan ilahi mereka dalam keadaan embryo untuk melawan lima alam kenaikan dari klan naga. Suoyu diam-diam menyentuh mereka lagi karena tempat yang mereka pilih tidak memiliki alam kenaikan lainnya. Mereka juga bisa merasakan seseorang dari Ascension Realm, tapi keberadaan hantu Suoyu berada di luar pertahanan mereka. Suoyu berkomplot melawan dua dan tiga sisanya sama sekali bukan lawan Momokyu dan Liu Shuixin dan mereka segera dibunuh oleh kerja tim mereka. Pada saat ini, wanita kulit hitam itu berdiri di tengah, Momokyu, Liu Shuixin, Dongyao, Sialan, dan Leng Yansuan mengepung wanita kulit hitam itu hanya untuk melihat wanita kulit hitam itu mendengus dan lima gadis yang mengelilinginya tiba-tiba meledak. Air mata hembusan udara sedingin es keluar dan semuanya terbang ke tubuh Hei Niyangzi. Bocah bau, kenapa kamu tidak pergi lebih jauh? Apakah kamu ingin mati? Melihat Zuoyu masih menonton dari kejauhan, wanita kulit hitam itu buru-buru berteriak. Zuoyu awalnya berencana untuk melindungi mereka di sini dan membentuk formasi, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu karena selama mereka mendekati mereka, mereka akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan tak terlihat. Anda adalah gravitasi yang dikatakan wanita kulit hitam untuk dilepaskan. Apa yang akan mereka lakukan? Zuoyu dengan cepat menjauh dari wanita-wanita ini, tetapi masih menatap mereka dengan jiwa iblis misteriusnya. Mereka mentransfer kekuatan ke Hei Yatou melalui metode suanyin dan membiarkan Hei Yatou memperkuat gravitasi di tubuhnya, kata Shuling. Benar saja, tepat setelah roh pohon selesai berbicara, orang-orang di sekitar mereka langsung berteriak dan langsung jatuh ke tanah. Ribuan orang diserang oleh gravitasi dan mereka semua jatuh. Di antara mereka, ada beberapa ascending realm dan kebanyakan dari mereka yang jatuh berasal dari tongsuan realm. Zuoyu membuka mulutnya lebar-lebar karena sebagian besar orang yang jatuh meninggal. Apakah ini hanya disebabkan oleh gravitasi? Berat, organ dalam rapuh, mereka tidak tahan, semuanya rusak, begitu pula dantian mereka, kata roh pohon. Jika gadis-gadis ini menggunakan trik ini padaku, apa yang akan terjadi? Zuoyu merasa ngeri. Lagi pula aku tidak tahu, kamu tidak akan mati seperti ini. Roh pohon itu tertawa. Pada saat ini, Zuoyu melihat ascendant lain memanjat perlahan dan memukiu terbang keluar dengan pedang peri di tangannya dan menusuk perut bagian bawah ascendant dengan pedang, memilih naschen soul. Selama masih ada orang yang belum mati, mereka akan keluar untuk membunuh dan kembali ke tempat semula setelah membunuh. Bab 518 Perang Tak Berdaya Zuoyu masih sangat santai saat ini, mereka yang berada di alam surga ditangani, bahkan jika mereka yang berada di puncak alam kenaikan datang untuk membunuhnya, mereka hanya akan dituntun ke li feng dan hati menggigitnya, sementara Yuji dan Suiroi dihususkan untuk sosok surga wiklan Fanglong dan Kuil Shenlong. Pertempuran antara Xuanyi dan Xuansian itu adalah yang paling keras. Guncangan hebat dari seluruh medan perang dan suara gemuruh yang bergema di langit semuanya berasal dari sisi mereka dan Xuoyu tidak berguna. Mohun pergi untuk melihat. Jiwa iblis misteriusnya sekarang sedang mencari target di sini. Xuoyu, carikan aku beberapa bajingan anjing dari penjaga naga iblis. Raungan menggelegar datang dan Xuoyu segera setuju dan orang yang mengatakan ini adalah Dong Yan. Penjaga naga selalu ditangani oleh budak naga. Mereka bertarung secara merata dan beberapa penjaga naga tidak melawan budak naga tetapi bercampur ke medan perang dan membunuh orang-orang di sisi gunung iblis. Xuoyu dengan cepat menemukan beberapa dan kemudian menyuruh Dong Yan untuk melepaskan Dong Yan yang membuat Xuoyu sedikit lucu adalah pandai besi itu benar-benar menjadi pengikut Dong Yan karena pandai besi itu khawatir Dong Yan akan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu terjadi Banyak orang tewas di medan perang dan darah menodai tanah menjadi merah. Saat ini malam tiba tetapi cahaya dari pertempuran menerangi langit. Semua orang di medan perang memiliki noda darah di pakaian mereka. Bau darah di medan Perang juga menjijikan di bawah sinar bulan perak mayat berdarah benar-benar menakutkan tetapi pertempuran masih berlangsung. Orang-orang di kedua sisi terbunuh dan terluka. Banyak askendans mati di sisi gunung iblis dan bahkan lebih banyak lagi yang mati di sisi seni bela diri. Zuoyu memegang pedang bayangan langit dengan erat dan pedang bayangan langit telah dicicipi tak terhitung jumlahnya kali hari ini. Darah manusia dan tubuhnya juga berlumuran darah dan keringat. Dia melihat bulan yang cerah di langit dan hanya bisa menghelak nafas sedikit. Perang ini tidak berdaya hanya karena satu pihak takut pihak lain mengancam keberadaan mereka sehingga mereka menyerang, membunuh pihak lain atau mati bersama jika tidak mereka tidak akan hidup damai. Dan pihak lain hanya dipaksa untuk melawan pertempuran kejam ini untuk melindungi diri mereka sendiri. Perang ini tidak sesederhana itu. Anda harus memikirkannya, siapa yang akan mendapat keuntungan paling banyak dalam pertempuran ini? Siapa yang paling sedikit menderita kerugian dalam perang ini? Tanya Roh Pohon. Berdiri di genangan darah, Zuoyu memandangi orang-orang di sekitar yang berjuang mati-matian dan melihat wanita yang dicintainya berlumuran darah, tetapi mereka masih sangat cantik, alasan mengapa mereka berpartisipasi dalam perang juga untuknya. Kelan surgawi dan istana naga akan menderita kerusakan paling sedikit karena kekuatan mereka yang sebenarnya ada di alam surga. Yang paling diuntungkan adalah pengawal naga iblis karena mereka membutuhkan sejumlah besar mayat untuk melatih keterampilan jahat dan orang-orang yang datang kepada mereka tidak banyak, tetapi jumlah mayatnya jauh lebih sedikit. Yang paling banyak kehilangan adalah gunung ajaib dan sekte-sekte besar itu. Setelah perang ini, semua orang akan kehilangan vitalitas mereka dan sekte-sekte besar itu hanya akan binasa tanpa dukungan orang-orang kuat dari surga dan alam kenaikan. Zuoyu bergumam. Manfaat terbesar bukanlah pengawal naga iblis, tetapi protos dan istana naga. Master asli di dunia monastik ini terluka parah atau bahkan binasa dan segera orang-orang dari protos dan istana naga akan turun. Jika saya tidak menebak jika salah, ada harta karun yang sangat besar yang tersembunyi di dunia kultifasi ini, jika tidak, mereka tidak akan mengganggu banyak hal di dunia kultifasi ini, kata Roh Pohon. Murid Zuoyu tiba-tiba berkontraksi. Protos dan istana naga datang ke dunia biara sejak lama. Pada saat itu, mereka menyegel beberapa orang di sini. Mungkinkah mereka tidak melakukan hal lain? Apalagi, perang besar pecah saat itu menyebabkan para prajurit hampir binasa. Apa yang tersembunyi di dunia monastik? Kakak Zuoyu, apa yang kamu pikirkan? Suara manis dan pemalu terdengar. Zuoyu kembali sadar, hanya untuk melihat seorang wanita jangkung dan cantik dengan kemeja putih mendekat, ada banyak noda darah kering hitam di kemeja putihnya dan wajahnya yang manis dan murni pucat dan sedih. Xiaolei, apakah kamu baik-baik saja? Zuoyu berjalan mendekat. Yan Xiaolei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku membunuh banyak orang hari ini. Aku juga banyak membunuh. Membunuh orang bukanlah hal yang baik, tapi terkadang itu adalah sesuatu yang harus kamu lakukan, sangat kontradiktif. Yan Xiaolei mengangguk, melihat mayat di seluruh tanah, dia tidak bisa menahan nafas, jumlah orang yang masih bertarung di medan perang telah berkurang, dan sudah ada banyak murid sekte yang melarikan diri dari kejauhan, orang-orang dari Istana Naga dan orang-orang dari klan surgawi juga terbunuh dan terluka. Jika Anda tidak membunuh mereka, hanya 30 persen dari mereka yang dapat hidup kembali. Suara ledakan di luar langit terus terdengar, tetapi tiba-tiba berhenti dan tanah berhenti bergetar. Hanya satu dari tiga pelayan Istana Naga yang tersisa, Long Bend, dan hanya satu dari empat tingkat surgawi dari Protos yang tersisa. Di kali ini, berdirilah di depan sekelompok orang yang melarikan diri, mencegah mereka melarikan diri. Ada lebih banyak orang di sisi gunung ajaib daripada mereka, dan mereka adalah kombinasi dari beberapa ras, setan, api, manusia, dan monster. Jika bukan karena kalian, aku khawatir dunia akan selalu damai. Suani berdiri di depan orang banyak dan berkata sambil menghela nafas, karena ada terlalu banyak perang yang diciptakan oleh klan dewa dan naga. Istana dengan cara ini. Satu-satunya alasan mereka berperang adalah karena orang lain mengancam keberadaan mereka. Jika kalian semua lebih patuh, tidak akan ada perang. Orang yang berbicara adalah Tianjing, seorang protos. Suani sedikit mengernyit dan melihat nyala api yang dahsyat tiba-tiba menyala di bawah tubuh protos. Tianjun Suani, kami menyerah. Jangan biarkan kami pergi. Longben berkata, pakaian indah di tubuhnya juga compang-camping. Jika kami mengaku kalah, maukah kamu melepaskan kami? Zuoyu mencibir, dia sangat mengenal kelompok orang ini. Zuoyu, jangan sombong, kamu bisa hidup sampai sekarang. Kamu harus berterima kasih pada naga ajaib. Kalau tidak, kamu akan mati ribuan kali. Longben melihat Zuoyu untuk pertama kalinya, tetapi Zuoyu sudah melihat dia. Aku bisa hidup sampai sekarang. Aku harus berterima kasih kepada banyak orang. Tentu saja, ada juga Longautian dari klan nagamu. Dialah yang membiarkanku mendapatkan bola naga Shenlong. Zuoyu tertawa terbahak-bahak. Saya akui bahwa bola naga Shenlong adalah barang yang sangat berharga, tetapi apa gunanya mendapatkannya? Mungkinkah memanggil Shenlong kembali? Izinkan saya memberitahu Anda, Shenlong tidak akan kembali, dan dia tidak akan pernah kembali. Dalam 10 tahun lagi tahun dalam beberapa tahun, orang-orang dari surga akan turun lagi, dan itu akan menjadi waktu kematianmu. Anda harus tidur dengan bola naga Shenlong Anda sekarang. Jika tidak, Anda akan mati pada saat itu, dan Anda akan menyesalinya untuk sisa hidupmu. Mendengar kata-kata Long Ben, sisi gunung ajaib. Kerumunan tiba-tiba panik, karena mereka melihat bahwa Zuoyu tidak membantah Long Ben saat ini. Benar, peran bola naga terbatas, tetapi Anda harus tahu bahwa ada metode rahasia kuno di antara klan naga. Metode rahasia ini adalah untuk berkomunikasi dengan naga yang menciptakan bola naga melalui bola naga, dan biarkan naga itu melakukan teleportasi luar angkasa. Meskipun Anda tidak tahu di mana naga itu di mana, tetapi dengan kekuatan sucinya, saya pikir begitu dia merasakan posisi bola naga, dia seharusnya bisa menteleportasinya kembali. Jika saya aku tidak salah, Shenlong seharusnya hilang di tempat yang kacau sekarang. Kata Zuoyu. Kata-kata ini membuat Long Ben dan Protos terlihat jelek. Kata-kata ini diucapkan Zuoyu oleh Roh Pohon. Ayo pergi. Long Ben berteriak dengan marah dan terbang pergi, dan yang lainnya pergi dari sini sambil menyeret tubuh mereka yang lelah dan terluka. Xuanyi Tianjun, biarkan saja kamu pergi, tanya lelaki Tua Hei dengan sedikit enggan. Apa gunanya? Naik dan bunuh mereka semua. Kami bukan mereka, jadi kami tidak bisa melakukan hal seperti itu. Xuanyi menghela nafas pelan. Kemudian semua orang mulai membersihkan mayat di tanah meskipun ada banyak mayat. Xuoyu tahu bahwa banyak mayat telah dicuri oleh penjaga naga iblis. Bajingan Xiaoyi itu, aku tidak menyangka dia memiliki tangan seperti itu. Dia bahkan diam-diam mengolah klon. Dalong NU berkata dengan marah, karena selama pertempuran barusan, dia jatuh ke dalam tipuan penjaga naga iblis, yang membuat penjaga naga iblis mengambil kesempatan untuk mencuri banyak tubuh. Ketua, apakah terjadi sesuatu di dunia iblis? Tanya Xuoyu. Budak naga menggelengkan kepalanya, tidak, hanya saja iblis dan monster itu memiliki beberapa konflik. Tapi seiring berjalannya waktu, konflik akan menjadi semakin besar, dan mereka akan memiliki konflik skala besar. Semua orang mengubur semua mayat di sini, lalu kembali ke kota di gunung ajaib, mabuk, mereka sangat berat, bahkan jika orang-orang itu kembali, akan sulit bagi mereka untuk bertarung. Xuoyu membagikan ramuan agar mereka bisa menyembuhkan tubuh mereka dengan cepat, sementara para wanita itu meminta untuk masuk ke dunia kian kun untuk mandi, yang membuat Xuoyu sedikit tertekan adalah roh pohon menghentikannya untuk mengintip. Yuji keluar lebih dulu, dan Xuoyu juga membersihkan tubuhnya di guanya. Rongrong, apa yang terjadi di istana bulan? Xuoyu memeluk Yuji, membelai tubuhnya yang lembut, dan mencium bibirnya. Mereka semua pergi. Yuji juga merasakan kelelahan yang tak bisa dijelaskan. Dia berbaring di pelukan Xuoyu, dan membiarkan Xuoyu menyentuh tubuhnya. Dia sangat khawatir apa yang terjadi hari ini akan terjadi di istana bulan, karena akwarium Suiroi telah disembelih seperti ini sebelumnya. Setelah melihat para wanita di dunia kian kun mengenakan pakaian tergesa-gesa, Xuoyu mencium dah Yuji, membiarkan Yuji melepaskan pelukannya, dan membiarkan para wanita itu keluar. Dunia bocah ini paling nyaman. Rambut wanita hitam itu masih basah, dan dengan pakaiannya yang terbuka, dia terlihat semakin memikat. Saya pikir akan lebih nyaman untuk tidur dengannya kapan saja. Leng Yansuan terkikik Genit dan menatap Xuoyu dengan menawan. Banyak semangat tidak seperti sebelumnya. Dia juga mengetahui dari Momokyu bahwa metode kultivasi Xuoyu saat ini telah banyak berubah, sehingga pengendalian dirinya sangat kuat, tetapi dia masih sedikit khawatir. Di tengah malam, Xuoyu mengobrol dengan para wanita ini, berbicara tentang beberapa hal yang menurutnya dia temui dalam beberapa tahun terakhir, dan memanfaatkannya dari waktu ke waktu, dan tidak ada yang ambigu tentang mereka malam itu, karena Xuoyu dan Yuji ada di sini. Dunia kultivasi akan damai untuk jangka waktu tertentu, kami akan melatih kekuatan ilahi dengan pasangan dewa iblis ini, dan kami berencana untuk berjalan-jalan di sekitar dunia kultivasi. Leng Yansuan meremas wajah dingin Tian Sihan dan tersenyum. Ketika mereka bertarung bersama, mereka juga dapat melihat bahwa Momokyu dan Liu Suisin sedang mengembangkan kekuatan suci, jadi kekuatan yang mereka tunjukkan sangat kuat, yang membuat mereka iri. Yuji dan Suiroi membawa para wanita ini kembali ke istana Yueru di tengah malam, yang membuat Xuoyu sedikit kecewa, ketika mereka berpisah, para wanita itu juga mendesak Xuoyu untuk berhenti menimbulkan begitu banyak masalah. Tepat ketika para wanita ini berteleportasi, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di kejauhan dan goncangan hebat membangunkan banyak orang mabuk. Bab 519 Keraraksasa Kuno Bab 519 Setelah Keraraksasa Kuno dibangunkan, mereka pergi satu demi satu, melihat ke tempat yang bersinar di kejauhan. Itu arah di mana Moyuan berada. Gerakan sebesar itu hanya dapat dilakukan oleh tingkat Raja Surgawi. Labu tua itu datang ke sisi Zhuoyu, mengerutkan kening. Gerakan yang sangat besar, mudah untuk berpikir bahwa mereka melakukannya. Zhuoyu terbang dengan astrolabe yang membawa labu tua, li feng dan penggigit hati. Xuanyi tetap berada di gunung ajaib. Semua orang melihat astrolabe terbang keluar, dan mereka juga membicarakan sesuatu, dia tidak berani maju sekarang. Selama Anda tidak bodoh, Anda dapat mengatakan bahwa pria yang dapat melakukan gerakan seperti itu pasti luar biasa. Ada sungai besar di depan, Zhuoyu melihat beberapa orang terbang di atas sungai besar, terbang ke arah mereka, semua orang ini adalah setan. Segera setelah perang usai, mereka berteleportasi kembali melalui susunan teleportasi, dan sekarang mereka terbang langsung ke gunung ajaib, sehingga susunan teleportasi telah dihancurkan. Tempat kota iblis surgawi berada di dataran di atas jurang iblis. Semuanya, apa yang terjadi? Zhuoyu bertanya, orang-orang itu juga berhenti saat melihat Zhuoyu datang, mengobrol tentang apa yang terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi di depan sangat sederhana, yaitu dua binatang raksasa berlari keluar dari jurang iblis. Segera setelah dua binatang raksasa melihat kota iblis surgawi, mereka memuntahkan bola besar cahaya putih dari mulut mereka, dan kota iblis surgawi menghilang pada saat itu, dan dataran itu terhempas. Bagaimana dengan kaisar iblismu? Di mana langit iblis? Tanya Zhuoyu, karena di antara kelompok orang ini, Zhuoyu tidak melihat kedua orang ini. Mendengar pertanyaan Zhuoyu, wajah iblis-iblis ini menunjukkan rasa frustrasi, saya tidak tahu, lagi pula, setelah dua monster raksasa muncul, kami segera meninggalkan kota iblis surgawi, dan kami tidak melihat kaisar iblis dan penguasa kota. Kalau begitu pergilah ke gunung ajaib dulu, seseorang akan mengatur untukmu, kata Labutua. Kekuatan Motian dan kaisar iblis paling banyak berada di alam surga. Menghadapi binatang raksasa yang begitu kuat, kemungkinan besar mereka akan jatuh seperti ini. Labutua juga memiliki wajah yang berat. Dia menyesap anggur dan berkata, Moyuan ada dua hal besar di bawah, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Saya juga telah tinggal di bawah Moyuan untuk sementara waktu. Saya tidak menemukan ada dua hal seperti itu di bawah. Zuoyu juga berkata, Mungkinkah? Labutua tiba-tiba mengerutkan kening. Maksudmu, kamu melewati The Mon Abyss, ruang gelap yang hancur itu? Zuoyu juga memikirkan sesuatu. Ketika dia pergi melalui The Mon Abyss untuk menemukan bahan untuk memurnikan Jiushuan Huo Corpse di tempat yang panas itu, dia hebat. Minat pada ruang gelap misterius itu. Itu benar, itu pasti keluar dari bawah ruang gelap itu, mungkinkah itu disegel di dalam? Old Gourth mengangguk. Astrolabe menyeberangi sungai dan naik ke langit di atas kumpulan gunung berapi melalui lapisan tebal debu vulkanik, orang-orang di Astrolabe hampir tidak bisa melihat dua binatang raksasa di depan mereka. Baik Li Feng dan Cia Ting Hart mau tidak mau terengah-engah, tetapi Zuoyu dan Old Hulu sudah siap, jadi mereka hanya menonton dengan mata terbelalak. Dua binatang raksasa di depan setinggi seribu kaki ditutupi rambut hitam dan memiliki mata merah tua mereka terlihat seperti dua gorila. Mereka hanya menunjukkan setengah dari tubuh mereka saat ini karena mereka masih berdiri di bawah jurang iblis. Tangan besar mereka disandarkan di dataran, kepala mereka bergetar dan mereka melihat sekeliling. Astrolabe telah berhenti jika terus bergerak maju dan ditemukan maka akan diserang oleh dua orang besar ini. Apa-apaan ini? Seru Li Feng dan bertanya. Aku tidak tahu apakah darah orang ini sebagus darah naga. Kata Biting Heart setelah menarik napas dalam-dalam. Kedua orang ini memiliki banyak latar belakang. Mereka adalah orang-orang dari dunia iblis di dunia surga. Saya tidak menyangka akan disegel di dunia para big ho. Sepertinya mereka baru saja dibuka segelnya, gumamnya setelah berpikir sejenak. Klan iblis disegel di bawah sebelumnya dan itu juga disegel oleh klan surgawi dan dua binatang besar milik klan iblis. Segera setelah perang berakhir, kedua orang ini dibebaskan. Siapapun dapat membayangkan bahwa klan surgawi melepaskan itu dari kera raksasa kuno kekuatannya harus setingkat Tianjun ini merepotkan. Pria tua itu membuka labu dan menyesap anggur lagi. Apakah tidak ada cara untuk menaklukkan mereka? Bukankah berbahaya untuk bergegas menuju gunung ajaib? Bisa Kaswani menanganinya? Zuo yu tiba-tiba menjadi cemas. Maksudku, tidak sulit untuk berurusan dengan kedua orang ini, masalahnya adalah bagaimana menghadapi mereka. Labu tua itu tersenyum, melihat senyum labu tua itu, Zuo yu juga menghela nafas lega, dan saat ini mereka melihat bagian depan mereka ada dua sosok, itu adalah Mo Tian dan Mo Huang. Mereka datang ke depan Zuo yu, memberitahu Zuo yu dan yang lainnya sebentar, lalu bergegas ke gunung ajaib, dan mereka harus mengatur untuk tuan mereka. Apakah tidak orang-orang seperti itu tidak bisa tinggal di dunia kultivasi. Jika mereka menjadi gila, bahkan tingkat tertinggi pun akan pusing. Sepertinya saya harus melakukannya sendiri dan mengirim mereka kembali ke surga. Labu tua itu menunjukkan senyum licik di wajahnya. Lalu terbang keluar, membiarkan Zuo yu kembali ke gunung ajaib terlebih dahulu. Zuo yu benar-benar ingin melihat labu tua itu bergerak, tetapi labu tua itu tidak ingin dia melihatnya, jadi bahkan jiwa iblis misteriusnya ditemukan oleh labu tua itu. Li Feng dan Biting Heart juga sedikit kecewa, mereka hanya bisa mengikuti Zuo yu kembali ke gunung ajaib di Astrolabe dan ada desas-desus tentang dua keraraksasa di gunung ajaib, tetapi tidak ada gerakan sekarang yang membuat semua orang merasa nyaman tidak banyak. Kembali ke gunung ajaib, Zuo yu melihat budak naga besar menunggunya dan Zuo yu membawa budak naga besar itu ke guanya. Zuo yu, apakah kamu tahu kapan naga ajaib akan dihidupkan kembali? Tanya budak naga besar, nadanya sangat cemas. Zuo yu menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah sesuatu yang serius terjadi? Saya menerima kabar bahwa tidak akan lama lagi orang-orang di atas pasti akan turun. Mendengar berita ini, Zuo yu juga mulai. Khawatir bangunlah, karena naga hijau dan harimau putih akan membutuhkan waktu untuk keluar. Jika orang-orang di atas langit dapat turun terlebih dahulu, gunung ajaib akan dihancurkan dan bahkan mungkin labu tua itu akan menderita. Zuo yu berjalan mondar mandir, merenung sejenak dan bertanya, maksudmu mereka mengangguk. Zuo yu ingat bahwa istana klan surgawi dan aula Shenlong dihancurkan oleh dia dan Simbite, dan dia tidak menemukan susunan teleportasi apapun di platform Asension. Dia menduga bahwa susunan teleportasi diatur antara klan surgawi dan Shenlong di istana, itu baru saja dihancurkan olehnya, jika demikian, alam surga tidak akan bisa turun begitu cepat. Zuo yu tidak memberitahu apa yang Zuo yu memberitahu dalongmu tentang kera raksasa itu, dan kemudian bertanya, kepala menir, bagaimana menurutmu tentang dua kera raksasa itu? Bersiaplah untuk berurusan dengan orang-orang yang turun dari surga. Dapat bersembunyi di istana di bawah lembah naga. Aku akan pergi ke lembah naga untuk berlatih ketika labutua itu kembali. Zuo yu mengangguk dan lewat dalam perang ini, dia menginginkan kekuatan lebih, karena dia bertemu beberapa orang-orang di puncak alam kenaikan dan beberapa orang di alam surga, dan dia tidak punya pilihan selain melarikan diri, jadi dia harus bekerja keras untuk berkultivasi. Li Feng dan Biting Heart juga menggali gua di puncak gunung iblis, jadi mereka akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan mereka sering berpergian. Setelah perang ini berakhir, mereka semua merasa sangat santai. Mereka memberitahu Zuoyu, setelah beristirahat lebih dari sebulan, saya akan meninggalkan gunung ajaib. Zuoyu hanya berterima kasih kepada mereka, karena mereka telah sangat membantu dalam perang ini, membantu mereka memaksa banyak penguasa surga yang kuat. Lebih dari sepuluh hari kemudian, labu tua itu kembali untuk meminta Zuoyu minum dengan senyum di wajahnya, melihat kedua pria besar itu. Mereka pergi ke surga melalui lorong platform kenaikan, dan itu mungkin akan kacau, labu tua itu tertawa. Apa? Ini baru sepuluh hari, dan kamu datang ke sini sekali? Dan kamu membawa dua orang besar bersamamu? Zuoyu berkata dengan ngeri. Pergi ke platform Asensyon. Labu tua itu hanya tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, dan mulai banyak minum. Melihat Zuoyu segera memberitahu apa yang dikatakan budak naga besar itu, hanya untuk melihat bahwa wajah labu tua itu tiba-tiba menjadi pahit. Hei, kelompok orang ini, apakah ini akan berakhir? Berapa lama ini akan bertahan? Labu tua itu mendesah pahit, dan suasana hati yang baik sekarang tersapu. Jika bukan karena tiba-tiba dua binatang ilahi berlari keluar dari atas langit, orang-orang dari Istana Naga dan Protos akan turun dan memusnahkan Gunung Ajaib sejak lama, dan sekarang mereka dapat menahan dua binatang ilahi, dan pada saat yang sama mulai menyebarkan susunan teleportasi, jadi tidak butuh waktu lama, mereka bisa turun. Saya harap ini tidak datang terlalu dini. Saya akan berlatih di Lembah Naga. Zuoyu mengeluarkan anggur untuk Labu Tua, lalu buru-buru menaiki Astrolabe. Di tengah jalan, dia juga memberitahu Sui Rowi tentang masalah ini. Tidak bagus, bagaimana bisa Labu Tua mengirim dua kera raksasa purba itu ke surga. Jika mereka ditangkap oleh orang-orang di atas surga, maka kita bisa segera melihat mereka di dunia monastik. Wajah Sui Rowi seperti seorang orang tua seperti Labu dengan maka krisis baru akan datang lagi. Zuo juga tahu mengapa Labu Tua itu begitu sedih barusan, karena dia tidak menyangka susunan teleportasi akan dipasang begitu cepat di surga. Dia tidak menyangka kedua binatang itu begitu tidak berguna. Rowi, saya pikir lebih baik membiarkan gadis-gadis itu pergi ke Istana Bulan untuk membandingkan harga. Sebaiknya Anda memindahkan seluruh Istana Yueru ke Istana Bulan. Karena dunia kultivasi ini sudah sangat tidak aman. Zuo masih di dalam Danau Jiwyo, belum pernah ke Lembah Naga. Yah, Rongrong dan aku mendiskusikannya, dia adalah wanitamu sekarang, dia pasti akan setuju. Sui Rowi mengatakan ini, wajahnya masih penuh kecemburuan, dan Zuo tidak bisa menahan tawa. Aku harus bekerja lebih keras. Kamu dan Rongrong sama-sama orang yang sangat kuat. Aku bahkan tidak sebaik dirimu yang sebenarnya. Aku sangat rendah. Jika aku tidak bekerja lebih keras, tidak akan lama untuk gadis-gadis itu melampauku. Saat itu mereka pasti akan menertawakanku. Memikirkan hal ini, Zuoyu merasa sangat tertekan, karena efek dari gadis-gadis itu yang mengembangkan kekuatan suci bersama akan menjadi lebih baik dan pada waktunya tidak akan sulit. Untuk mengungguli dia, belum lagi terakhir kali dia melihat gadis-gadis itu. Trik yang dilakukan para wanita bersama membuatnya ketakutan. Bab 520 mengejutkan. Zuoyu dan Suiroi untuk mengatakan beberapa kata cinta yang membuat wajah Suiroi memerah melihat senyum manis di wajah Suiroi, dia memasuki lembah Naga. Sekarang dia sudah dalam tahap transformasi Dewa, selama dia selamat dari Malapetaka, dia dapat memasuki Mahayana, dan kemudian dia dapat mencoba memasuki surga melalui jalur platform kenaikan. Selama mereka adalah kultifator, mereka semua mendambakan surga, karena surga penuh dengan energi abadi, karakter yang kuat, dan dunia yang sangat luas, tentunya ada banyak obat dan ramuan abadi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tapi kenyataannya tidak sebaik yang mereka bayangkan. Jika itu adalah orang dengan bakat luar biasa di dunia biara, kekuatannya ada di atas, tetapi itu hanya peran di bawah saat pergi ke dunia biara, karena ada banyak orang dengan kekuatan yang kuat, Zuo yu naik begitu saja. Untuk menemukan Dongyun dan membiarkannya menyingkirkan tubuhnya hingga saat ini, dia masih belum tahu rahasia apa yang tersembunyi di dalam tubuh Dongyun yang sebenarnya terkait dengan hidup mati penjaga naga iblis dan Long Ngu. Setelah tiba di lembah naga, Zuo yu menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan hatinya, dan kemudian dia mulai menyesuaikan tubuhnya untuk mengendurkan semua otot di tubuhnya. Tempat dia kekuatan tubuhnya untuk merangsang otot-otot seluruh tubuhnya dan mulai berlatih dengan kejam. Yang lain bermeditasi untuk menyerap energi spiritual untuk menyehatkan tubuh mereka, tetapi meditasi Zuo yu adalah untuk mengerahkan kekuatan tubuh fisik untuk merangsang tubuh. Hanya sedikit orang yang dapat bertahan dalam praktik pelecehan diri semacam ini, seperti halnya seseorang yang menusuk dirinya sendiri di sebilah pisau tahu sakit tapi tetap harus terus sakit rasa sakit yang dia alami saat ini seperti memotong dagingnya sendiri seolah-olah dia memotong dagingnya sendiri hanya dalam satu jam dia berkeringat deras karena rasa sakit dan wajahnya pucat dia ingat bahwa Li Feng pernah mengatakan bahwa pada awalnya hanya untuk merangsang otot dengan kekuatan kemudian tendon tulang dan akhirnya otot otot dan jiwa pada saat yang sama Li Feng seorang cabul sebenarnya berpikir untuk menggunakan metode yang begitu kejam untuk berkultivasi Zuo Yu bertahan selama satu jam dan dia bisa ketakutan selama beberapa hari selama beberapa hari berikutnya dia akan menghabiskan beberapa hari berikutnya mengayunkan pedangnya dengan liar di ruang batu dia harus menciptakan beberapa seni bela diri yang cocok untuknya jika tidak akan sangat sulit untuk bertarung bahkan jika dia mencapai level Li Feng seni bela diri ini masih berguna dan lebih mematikan Zuo Yu saya pikir anda harus bersikeras berlatih dengan cara itu selama satu jam setiap hari sekarang dan ubah menjadi dua jam setelah satu tahun dan gunakan sisa waktu untuk meneliti dan menciptakan seni bela diri anda tidak dapat melakukannya seperti yang membuat Zuo Yu sangat kesal saudari roh pohon kamu belum pernah mengalami rasa sakit seperti itu kamu tidak memahaminya dibandingkan dengan rasa sakit di ruang batu di jurang sebelumnya ini seperti langit dan bumi Zuo Yu melipat tangannya di dadanya dan menundukkan kepalanya mendengus memikirkan rasa sakit itu membuatnya takut ini benar-benar tidak berguna lihat kakak seniormu dong mungkin dia sudah mencapai alam surga kamu harus tahu bahwa jarak antara kamu dan dia tidak terlalu jauh Shuling berkata dengan nada menghina dengan arti senyum mencemol mendengar ini Zuo Yu benar-benar terstimulasi tanpa mengucapkan sepatah katapun dia berbaring di tanah dan mulai merangsang tubuhnya dengan kekuatan fisik tetapi dia hanya mengerutkan kening untuk menahan rasa sakit satu bulan berlalu Zuo Yu masih memiliki ketakutan yang mendalam tetapi dia harus mengatasi rasa takut itu bersikeras untuk menempat tubuhnya sendiri selama satu jam setiap hari dan menghabiskan sisa waktunya untuk mengembangkan seni bela diri yang cocok untuknya ya sekarang aku dalam situasi ini sulit untuk membuat keterampilan bela diri yang cocok untukku untungnya Swanmo Tirti Palms dan Unintentional Swordsman Sip masih bisa digunakan kata Zuo Yu mengayunkan pedang bayangan langit dan menebas di dinding batu ruang batu karena 30 telapak tangan Swanmo masih bisa digunakan mengapa kamu tidak membuat satu set teknik pedang saat kamu menggunakan pedang bayangan langit kamu lebih kuat daripada saat kamu menggunakan tinjumu kata roh pohon mata Zuo Yu menyala ketika dia memegang pedang bayangan langit selalu ada kekuatan aneh yang dapat meningkatkan kekuatannya beberapa kali ini adalah kekuatan pedang bayangan langit dan kekuatan semacam ini tidak berpengaruh pada tubuh manusia apa yang salah itu bukan kekuatan jahat dari bayangan langit jika 30 telapak tangan Swanmo diubah menjadi ilmu pedang itu memang akan jauh lebih kuat daripada 30 telapak tangan Swanmo segera 30 telapak tangan sihir misterius muncul di benaknya dia pertama kali menemukan gerakan yang lebih mirip pedang dan kemudian menyalakannya di dinding batu dengan batu berpendar menghadapi 30 telapak tangan sihir misterius setiap hari menggerakkan tangan dengan pedang setiap hari setelah Zuoyu menyiksa dirinya sendiri dia perlahan membuat gerakan di depan lusinan gambar itu setelah setengah tahun semua dinding batu ini diukir dengan gambar dan setiap orang memegang pedang membuat berbagai gerakan pedang Zuoyu mengambil 13 gerakan dari 30 telapak tangan suanmo untuk ditingkatkan menjadi satu set ilmu pedang dan sekarang dia memiliki beberapa petunjuk lagi pula 30 telapak tangan suanmo diciptakan oleh seorang penyihir setelah bertahun-tahun 30 telapak tangan hanya perlu digunakan dalam sekali jalan ketika keluar itu kuat dan gerakannya sangat ganas jika tidak ada tindakan pencegahan selama anda dipukul dengan telapak tangan itu seperti memasuki pusaran air dan sulit untuk melarikan diri dari angin palem dan setelah beralih ke ilmu pedang Zuoyu juga ingin ilmu pedangnya memiliki kekuatan semacam ini meskipun hanya ada 13 ilmu pedang ini adalah 13 gerakan paling penting dalam rangkaian telapak tangan ini setelah Zuoyu melakukan penelitian selama beberapa hari 10 ilmu pedang ini ketiga jurus tersebut adalah jurus yang dapat menempel musuh di telapak tangan anda dan menamparnya satu demi satu sekarang Zuoyu telah memutuskan jurus pedang terakhir dan mulai berlatih sampai dia dapat menggunakan 13 pedang ini secara berurutan pada saat yang sama dia juga perlu mencari tahu kelemahannya dan meminimalkannya Zuoyu tanpa sadar membenamkan dirinya dalam seni bela diri perintis ini pada saat ini dia tiba-tiba merasa bahwa itu sangat menyenangkan itu adalah cara yang sangat baik untuk mengisi waktu luang untuk latihan yang membosankan 3 tahun berlalu dalam sekejap mata sekarang dia telah untuk merangsang tubuh fisiknya dengan kekuatan selama 2 jam setiap hari sebelum dia dapat mulai mengembangkan seni bela diri dia berhasil menciptakan satu set ilmu pedang dengan 30 telapak tangan suanmo yang dia beri nama 13 pedang suanho karena saat menyerang dia bisa mengintegrasikan api asli sembilan rasa di tubuhnya ke dalam kekuatan tubuh fisik membuat kekuatannya memiliki sensasi terbakar yang kuat saat menyerang orang lain dia bisa mengirimkan panas yang membakar ke tubuh manusia untuk ilmu pedang ini zuoyu cukup puas meski masih ada beberapa kekurangan dia sudah merasa sangat baik setidaknya bisa membawa kekuatan besar dalam pertempuran pada saat ini dia menemukan bahwa akan sangat baik untuk menggunakan beberapa seni bela diri magis yang kuat dan praktis dari sebelumnya untuk memodifikasinya menjadi seni bela diri yang cocok untuknya dia memikirkan tentang beberapa seni bela diri dan keterampilan sihir yang dia katakan telah dia pelajari dan akhirnya dia menemukan bahwa masih ada beberapa gerakan river shock yang dapat dimodifikasi dan dapat digunakan terus-menerus dan dua pedang di belakang tiga pedang Tianyuan adalah ilmu pedang yang sangat kuat dia masih bisa menggunakan abyssword begitu trik ini digunakan lawan akan menghilang ke dunia dengan kekuatan tak terbatas pedang ini disebut pedang penghancur surga dikatakan bahwa ketika nenek moyang iblis pedang menggunakan pedang ini dia menghancurkan kehampaan dan memasuki surga saat menggunakan pedang ini dibutuhkan banyak kekuatan untuk menopangnya dan menghabiskan banyak energi Zuo juga dapat menggunakannya sekarang tetapi dia belum bertemu dengan beberapa orang dengan level yang sama yang sulit untuk ditentang anti-shock kuat yang dapat digunakan dapat memantulkan kembali kekuatan sehingga tidak dapat melukai tubuhnya kadang-kadang juga dapat menggunakan kekuatan yang dipantulkan untuk melukai musuh gerakan sebelumnya menggunakan tubuh energi di dalam untuk berubah menjadi semburan energi dan menggunakan energi ini untuk memantul sekarang tubuh Zuo tidak memiliki energi kekuatan bulu tetapi hanya kekuatan yang kuat dari tubuh fisik jadi dia harus menggunakan kekuatan kekuatan tubuh fisik untuk menggantikan energi Jin rebound kekuatan keluar bagi dia yang memiliki tingkat kontrol kekuatan tertentu ini mudah dilakukan hanya butuh waktu lebih dari sebulan untuk menampilkannya dengan sempurna yang mengejutkan pil daging didantianya telah tumbuh sedikit dia mendorong membuka pintu ruang batu menemukan sekelompok penjaga naga yang tidak sadarkan diri dan membiarkan mereka menyerangnya dia membiarkan kekuatan di tubuhnya bergetar secara teratur dan memantulkan kembali serangan para penjaga naga itu seorang penjaga naga ajaib menendang punggungnya dengan keras hanya untuk mendengar bunyi klik dan kekuatan tendangan dari penjaga naga ajaib memantul kembali seperti kilat mematahkan tulangnya efeknya sangat bagus kekuatan pantulan benar-benar meningkat seru Zouoyu ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya dan setelah percobaan singkat memang demikian naga-naga yang datang keserang dia sebagian besar Wei tergeletak di tanah yang disebabkan oleh serangan mereka terhadap Zouoyu dan menderita pantulan tentu saja ini bisa dilakukan melawan orang yang lebih lemah tapi melawan orang yang lebih kuat dari level yang sama itu hanya bisa digunakan sebagai pertahanan dia cukup puas dengan jurus ini pada saat ini dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bergumam di mulutnya getaran kekuatan dampak dorongan sebuah cahaya muncul di benaknya karena dia memikirkan metode yang dapat meningkatkan kekuatannya secara instan bergerak itu dampaknya seperti air serigala ombak di belakang bergegas ke ombak di depan yang bisa membuat ombak di depan lebih kuat jika dia menggunakan satu kekuatan untuk mempengaruhi kekuatan lain maka dia bisa menggunakan kekuatan yang lebih kuat zuoyu kembali ke ruang batu melepas pakaian di bagian atas tubuhnya melihat lengannya yang tebal dan melihat otot-otot di lengannya berdetak sedikit dia meninju dinding batu dengan keras membuat ledakan keras dan pada saat ini kekuatan di lengannya membengkak ke kepalan yang menggeliat dan kekuatan otot lengan mengalir ke arah kepalan di bawah kendalinya tinjunya sudah mengenai dinding batu tetapi kekuatan tumbukannya tidak sampai nanti jelas jauh lebih lambat dan tidak dapat menyebabkan efek benturan kekuatan gelombang di belakang harus lebih cepat lebih keras dan lebih agresif daripada yang di depan untuk menelan gelombang di depan membuat diri Anda lebih kuat dan kemudian berubah menjadi gelombang yang lebih kuat zuoyu menggelengkan kepalanya dan bergumam sepertinya aku belum sepenuhnya menguasai kekuatannya dan aku tidak bisa melakukan gerakan ini sesuai keinginanku dan cerita pun berakhir